Astaga, 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 lebih dari seratus pembudidaya ras asing, termasuk dua orang suci dao biasa dan sisanya yang semuanya adalah pembudidaya alam dao void, menyerang Su Fang. Ada begitu banyak kultifator ras asing, lebih banyak daripada mereka yang pernah berurusan dengan leader Sky Coffin, dan mereka bahkan lebih kuat. Jelas sekali monster berkepala tiga itu tidak berani meremehkan Su Fang lagi. Ras asing Dao Sein yang bertarung dengan Su Fang terluka parah akibat serangan terus-menerus Su Fang. Dia berada di ambang kematian. Su Fang melambaikan tangannya dan meraihnya. Dia menyedot ras asing Dao Sein ke dalam istana Dao dan mengurungnya. Terikat oleh Heaven Piercing Blood King Fin khusus, ahli Dao Sein ras asing ini terluka parah dan tidak dapat menimbulkan banyak keributan. Melihat para kultifator ras asing yang menyerbu ke arahnya, mata Su Fang bersinar dengan kekejaman dan ketegasan. Dia tidak hanya menyerah pada gagasan untuk melarikan diri, tetapi gagasan yang lebih berani muncul di benaknya. Su Fang, bergabunglah denganku dan keluar dari pengepungan ini. Tanpa diduga, leader Sky Coffin tiba-tiba mengirim pesan kepada Su Fang dengan kehendak surgawinya. Bergabung. Pemimpin Sky Coffin dan Su Fang masih bertarung sampai mati. Sekarang, dia sebenarnya menyarankan untuk bergabung. Meskipun leader Sky Coffin telah berubah menjadi mayat yang halus, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia sekarang dikelilingi oleh dua orang suci dauras asing dan cepat atau lambat akan ditindas. Apa yang disebutnya bergabung hanyalah membiarkan Su Fang membantunya melarikan diri. Su Fang tidak bodoh. Mengapa dia bergabung dengannya? Terlebih lagi, Su Fang tidak berniat melarikan diri sama sekali. Segel sepuluh arah tuanku. Kekuatan mengejutkan dari segel sepuluh arah langsung menutupi Su Fang dan sekitarnya ratusan mil. Pesona yang kuat memisahkan Su Fang dari luar. Namun, Su Fang menggunakan segel sepuluh arah tuanku kali ini bukan untuk menyegel musuh, tetapi untuk membela diri. Kemudian, Su Fang melakukan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Dia mengambil suan guang dan air itu tersapu seperti sungai yang panjang. Di dalam suan guang, ada puluhan juta pil, suan bau, batu roh, benda roh, dan batu permata. Meskipun kualitas tertinggi tidak melebihi kelas tinggi, jumlahnya sangat banyak sehingga seperti lautan luas. Aura suan guang yang mereka pancarkan begitu mempesona dan menarik. Harta, pembudidaya manusia itu sebenarnya memiliki begitu banyak harta. Tangkap dia, dan aku akan mendapat bagian dari harta itu. Ratusan orang luar tiba-tiba berhenti saat mereka melihat lautan harta karun di sekitar Su Fang. Mata mereka dipenuhi keserakahan saat mereka menyerang penghalang dengan sekuat tenaga. Di udara, puluhan ribu pembudidaya non-manusia menyerbu ke arah Su Fang dengan sembrono. Pasukan non-manusia ini berasal dari ras yang berbeda, dan ketika non-manusia menyerbu dunia manusia, terdapat aturan tidak tertulis bahwa harta umat manusia akan menjadi milik siapapun yang dapat merebutnya terlebih dahulu. Sekarang Su Fang telah mengambil begitu banyak harta sekaligus, bagaimana mungkin para pembudidaya non-manusia ini tidak berebut untuk mendapatkannya. Monster berkepala tiga itu melihat bahwa Su Fang dan pemimpin peti mati tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, sehingga tidak menahan para pembudidaya non-manusia. Sebaliknya, ia melihatnya sambil tersenyum. Dia gila, mungkinkah Su Fang kehilangan akal sehatnya setelah dikepung oleh pasukan Ras Suci. Apakah dia berpikir bahwa dia tidak bisa mati cukup cepat dan benar-benar mengambil semua hartanya? Dewa Suci Lunzuan dan para penggarap Sekte Enam Jalan yang masih hidup semuanya tercengang. Kemudian, para pembudidaya ini merasa seolah-olah hati mereka ditusuk dengan pisau, dan mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa ini terjadi? Jika mereka menekan Su Fang lebih awal, semua harta karun akan menjadi milik Sekte Enam Jalan, dan Sekte Enam Jalan tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa menyesal dan sakit hati? Saat ini, mereka tidak berani merebut harta karun dari makhluk non-manusia. Bum-bum-bum. Pakar non-manusia menyerang seperti air pasang, mendarat di penghalang dunia yang diciptakan Su Fang dengan segel sepuluh arah Tuanku. Dalam waktu kurang dari dua puluh napas, penghalang itu mulai runtuh lapis demi lapis. Su Fang tiba-tiba melambaikan tangannya. Suara mendesing gelombang. Semua pil dan harta karun terbang ke segala arah. Para pembudidaya non-manusia yang menyerbu langsung dilemparkan ke dalam kekacauan, dan mereka mulai dengan panik merebut harta karun itu. Untuk mendapatkan harta karun tersebut, beberapa ahli non-manusia mulai bertarung, dan seluruh pemandangan menjadi sangat kacau. Tuanku, Su Fang sangat licik. Dia berencana meninggalkan harta karun itu dan menciptakan kekacauan sehingga dia bisa melarikan diri. Dewa Suci Lunzuan berpikir bahwa dia telah mengetahui niat Su Fang dan buru-buru memperingatkan monster berkepala tiga itu. Melarikan diri. Dengan ku di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Monster berkepala tiga itu mencibir dengan dingin. Seperti yang dia duga, meskipun Su Fang memiliki banyak harta, itu tidak cukup untuk menarik perhatian para orang suci dao dari para ahli non-manusia, dan mereka terus menyerang Su Fang. Pada saat ini, Su Fang mengaktifkan kekacauan primordialnya dan menggunakan roda surgawi tanpa bentuk, membentuk roda cahaya besar di sekelilingnya. Roda cahaya berputar terus-menerus, dan pertahanannya yang kuat menyulitkan dua orang suci dao yang bukan ahli manusia untuk menerobos. Itu, energi asal. Tidak heran dia adalah orang jenius nomor satu di umat manusia. Dia benar-benar berhasil mengolah energi asal. Jika dia menjadi seorang Dao Sein, atau bahkan seorang Dao Zu, seberapa kuatkah dia? Monster berkepala tiga itu sekali lagi terkejut dan terkejut. Dewa Suci Lunzuan buru-buru berkata, itu karena dia begitu luar biasa sehingga rencana enam jalan surga dirusak olehnya. Jika kita bisa menaklukkan orang sekuat itu dan menggunakan dia untuk suku ilahi kita, dia akan jauh lebih berguna daripada sampah sepertimu. Perkataan berikutnya dari Monster berkepala tiga itu sekali lagi menghantam titik sakit hati Dewa Suci Lunzuan. Sebagai seorang ahli Dao Sein, bagaimana mungkin dia tidak depresi ketika dia berulang kali disebut sebagai sampah. Tiba-tiba gelombang. Su Fang, yang dilindungi oleh roda kekacauan primordial, tiba-tiba meraih suan guang lainnya. Jutaan ramuan, berbagai benda spiritual, batu ilahi, permata, dan banyak suan guang melayang di suan guang. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang dia keluarkan sebelumnya, kualitas terendah masih merupakan kualitas tertinggi, dan ada banyak kualitas tertinggi. Suara mendesing gelombang. Para ahli non-manusia di udara berseru kaget. Mereka telah menembus dunia mistik terkuat di domen ilahi mistik selatan, namun harta yang mereka peroleh tidak sebanyak yang diambil Su Fang. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Kali ini, hampir semua pembudidaya non-manusia tergoda. Astaga, 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 200 ribu ahli non-manusia menyerang Su Fang. Bibir Su Fang membentuk senyuman mengejek. Kemudian, dengan lambayan tangannya, semua harta karun terbang keluar dari roda kekacauan primordial dan terbang ke arah yang berbeda. Ledakan, ledakan, ledakan. Para pembudidaya non-manusia menyerbu ke depan. Selain beberapa orang suci dao, para ahli non-manusia lainnya berjuang demi harta karun itu dengan sekuat tenaga. Situasi menjadi semakin kacau. Apa yang coba dilakukan oleh kultifator manusia itu? Monster berkepala tiga itu terkejut. Dia tidak dapat memahami maksud Su Fang. Guru suci Lun Zuan mau tidak mau mengingatkannya lagi. Su Fang pasti merencanakan sesuatu. Tuanku, Anda harus berhati-hati. Monster berkepala tiga itu mendengus. Hef, denganku dan jutaan tentara di sini, akan menjadi lelucon jika kita membiarkan manusia kultifator tahap dao void melarikan diri. Guru suci Lun Zuan segera menyetujuinya. Ya, ya, dengan tuanku di sini, tidak peduli betapa menantangnya Su Fang, dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Roda surgawi Hong Meng tetap tidak bergerak di bawah serangan dua orang suci dao dari ras asing. Monster berkepala tiga itu mengangkat alisnya dan hendak memerintahkan ahli non-manusia untuk menyerang Su Fang. Namun, pada saat berikutnya, Su Fang mengeluarkan Suan Guang dan mengeluarkan beberapa Suan Bao, item roh, dan beberapa pil. Meski jumlahnya hanya sedikit, aura yang mereka pancarkan sepuluh kali lebih mengejutkan daripada gabungan aura harta karun pertama dan kedua. Salah satu tetes darah memancarkan aura yang sekuat dao zu. Itu adalah setetes darah dao zu yang diperoleh Su Fang dari Chaos Heavenly Today. Dia telah memberikan setengahnya kepada Wainsage dan menggunakan lebih banyak lagi. Sekarang, hanya tersisa sepertiganya. Roda biduk surga Wiruyi, Raja Pedang Dingin, Gua Fuyao. Su Fang mengeluarkan semua Suan Bao tingkat raja dan beberapa pil tingkat raja yang tersisa. Dalam sekejap, kekosongan dalam jarak puluhan ribu mil langsung menjadi sunyi. Dengan harta karun yang begitu mengejutkan, bahkan para dao sein pun tidak bisa tidak merasa iri, apalagi para ahli biasa yang bukan manusia. Ledakan. Setelah beberapa saat, hampir semua ahli non-manusia menyerang Su Fang. Mereka seperti segerombolan belalang yang menutupi langit dan akan menenggelamkan Su Fang. Bahkan dua orang suci dao dari ahli non-manusia yang bertarung melawan pemimpin perlombaan peti mati lupa melanjutkan serangan mereka dan memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan demi harta karun tersebut. Kamu ingin hartaku? Aku akan memberikan semuanya padamu. Su Fang tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya dan menyapu semua harta karun dari roda surgawi Hong Meng. Rasanya seperti dia dengan santainya membuang tumpukan sampah. Ledakan. 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 Jutaan ahli non-manusia menjadi gila dan berjuang demi harta karun tersebut. Gila. Su Fang gila. Dia harus tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari kematian. Itu sebabnya dia mengambil semua harta karun untuk menghancurkannya. Semua harta karun ini harus menjadi milikku. Guru Su Chi Lun Zuan terkejut dan darahnya terus menetes. Monster berkepala tiga itu juga menyadari ada yang tidak beres. Kemudian, dia melihat pemimpin perlombaan peti mati, yang bersiap untuk melarikan diri. Dia segera berteriak dengan marah, Jika ada di antara mereka yang melarikan diri, saya tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Meskipun dua orang suci dao dari ahli non-manusia yang menyerang pemimpin perlombaan peti mati tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan untuk merebut harta karun itu. Mereka menyerang pemimpin perlombaan peti mati. Dua biksu dao lainnya yang bukan manusia juga mulai menyerang roda surgawi Hong Meng. Su Fang memandang monster berkepala tiga yang masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia mengerutkan kening dan berkata, Jarak lebih dari 50 ribu mil itu terlalu jauh. Darah dao zu mungkin tidak bisa menggerakkanmu, tapi aku tidak percaya bahkan harta karun Hong Meng pun tidak bisa menggerakkanmu. Su Fang tertawa aneh. Dia meraih dengan tangan kanannya dan lampu minyak perunggu muncul di telapak tangannya. Aura harta karun surgawi Hong Meng langsung menyebar. Semua pembudidaya non-manusia yang berjuang demi harta karun, termasuk monster berkepala tiga dan pemimpin perlombaan peti mati, berhenti dan menatap Su Fang. Di bawah aura harta karun surgawi Hong Meng, semua orang merasakan ketakutan dan rasa hormat yang aneh. Bahkan jiwa asal mereka pun gemetar. Namun, mata setiap orang yang bukan manusia dan kultifator manusia terbakar oleh api keterkejutan dan keserakahan. Itu, itu, itu adalah harta karun surgawi Hong Meng. 3092. Dan itu adalah harta karun surgawi purba yang lengkap. Lampu panjang umur. Itulah lampu panjang umur legendaris yang dapat memberikan seseorang kehidupan abadi. Jantung monster berkepala tiga itu bergetar, dan mata ketiga kepala itu terbakar api. Bagi ras alien, harta karun surgawi primordial juga merupakan harta karun tertinggi. Tidak ada harta karun lain yang bisa melampauinya. Harta karun surgawi primordial bahkan dapat membuat ras alien yang lemah bangkit dengan cepat dan menjadi ras yang kuat. Tentu saja, prasyaratnya adalah ras alien tidak akan dihancurkan oleh ras lain sebelum ia naik ke tampuk kekuasaan. Terlebih lagi, kemampuan lampu panjang umur adalah memberikan kehidupan abadi kepada semua kultifator manusia, iblis, dan ras alien. Bagaimana mungkin monster berkepala tiga itu tidak kaget dan bersemangat? Suara mendesing. Kekosongan di sekitar monster berkepala tiga itu berputar, dan tubuhnya mulai memudar dengan cepat menjadi ketiadaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dekat roda surgawi primordial. Aura menakutkannya secara langsung mengubah lebih dari sepuluh pembudidaya ras alien menjadi genangan darah. Lampu panjang umur, milikku. Monster berkepala tiga itu memandang ke arah lampu panjang umur, dan keserakahan di dalam hatinya hampir menenggelamkan rasionalitasnya. Tidak, kultifator manusia ini sedang merencanakan sesuatu. Monster berkepala tiga itu melihat mata sedingin es Sufang dan tiba-tiba menjadi berpikiran jernih. Monster berkepala tiga itu segera memikirkan kekuatan harta karun surgawi primordial, dan dia merasa seolah-olah dia telah disiram dengan air es. Lampu panjang umur memang merupakan harta karun tertinggi, tapi di saat yang sama, ia juga memiliki kekuatan untuk membunuhnya dengan mudah. Bagaimana mungkin dia tidak ketakutan? Segera, tubuhnya bersinar lagi, dan dia berteleportasi satu juta mil jauhnya. Pembudidaya ras alien itu sebenarnya sangat berhati-hati. Sayang sekali, Sufang merasakan rasa kasihan di hatinya. Ternyata dia telah mengambil semua harta karun untuk memikat semua ras alien hingga jarak 5.000 mil. Kemudian, dia akan mengaktifkan lampu panjang umur dengan segala cara dan membunuh semua ras alien dalam satu gerakan. Dengan kekuatan Sufang saat ini, kekuatan lampu panjang umur mencakup area seluas 5.000 mil. Di luar area ini, kekuatan lampu panjang umur tidak akan efektif. Rencana Sufang memang berani dan gila. Tiba-tiba, saat rencananya akan berhasil, monster berkepala tiga terkuat benar-benar merasakan bahaya dan melarikan diri. Seorang ahli yang kuat melarikan diri, tapi layak untuk membunuh satu juta tentara ras alien. Sufang tidak ragu-ragu dan bersiap mengaktifkan lampu panjang umur. Tiba-tiba, ledakan. Dia tidak pernah menyangka monster berkepala tiga itu akan muncul di luar roda surgawi Hong Meng sekali lagi. Melihat monster berkepala tiga yang telah kembali, Sufang terkejut dan terpana. Tatapan dingin monster berkepala tiga itu menembus roda surgawi primordial dan menatap Sufang. Tidak peduli apa tujuanmu mengeluarkan lampu panjang umur, aku akan mendapatkan lampu panjang umur dengan cara apapun. Kultifator manusia, serahkan lampu panjang umur dengan patuh dan saya tidak akan mempersulit Anda. Bahkan, saya akan memberi Anda manfaat. Bukankah kamu baru saja lari ketakutan? Sufang mencibir dengan nada menghina. Ketiga kepala monster berkepala tiga itu tertawa puas pada saat yang bersamaan. Kamu hanyalah seorang kultifator di tahap tengah alam dao void. Bagaimana kamu bisa menyatu dengan lampu panjang umur? Meskipun Anda memiliki teknik khusus untuk digabungkan dengan lampu panjang umur, bagaimana cara mengaktifkannya? Aku tidak memikirkannya sebelumnya dan hampir mati ketakutan olehmu. Benar-benar, karena Anda menginginkan lampu panjang umur, kenapa Anda tidak datang dan mengambilnya sendiri? Sufang memandang monster berkepala tiga itu dengan tatapan mengejek. Karena kamu tidak bersedia menyerahkannya, aku akan mengambil lampu panjang umur secara pribadi. Bukan hanya lampu panjang umur, tapi aku juga akan mengambil semua milikmu. Monster berkepala tiga itu berteriak dengan dominan. Tiba-tiba, seorang ahli dao sein dari ras alien tiba-tiba menghentikannya. Tuanku, Tuan Yusue akan segera datang. Harta ini seharusnya menjadi milik Tuan Yusue. Tuan, kamu sue. Mata monster berkepala tiga itu dipenuhi ketakutan. Namun, saat melihat lampu panjang umur, keserakahan monster berkepala tiga itu segera mengatasi rasa takutnya. Ia berteriak dengan marah, saya melihat harta karun ini terlebih dahulu. Tentu saja, ini milik saya. Tuan Yusue tidak dapat merebutnya dari saya. Ledakan. Aura yang mendominasi dan jahat keluar dari tubuhnya dan memaksa semua pembudidaya ras alien mundur. Lalu, lampu merah tiba-tiba keluar dari salah satu kepalanya. Dengan pekikan, itu benar-benar menembus roda surgawi primordial Sufang. Ternyata lidah monster berkepala tiga itu lebih tajam dari pedang Suan kelas kerajaan. Ia menerobos roda surgawi primordial Sufang dalam satu serangan. Kemudian, monster berkepala tiga itu menyerang lagi dan menghancurkan roda surgawi primordial. Saat ini, Sufang berkata dengan suara penuh niat membunuh, kalian semua bisa mati. Dengan berpikir, lampu panjang umur diaktifkan. Lampu minyak tiba-tiba menyala, dan cahaya merah lembut menyebar, meliputi ruang ribuan mil dalam sekejap. Dalam sekejap, jiwa semua kultifator ras alien gemetar. Kemudian, beberapa jiwa kultifator ras alien yang lebih lemah meninggalkan tubuh mereka secara tak terkendali dan terbang menuju lampu minyak. Suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu, hantu transparan melonjak menuju lampu minyak. Puluhan ribu jiwa ras alien berkumpul dan melonjak menuju Sufang seperti gelombang pasang. Tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah hantu jiwa itu. Sebaliknya, yang terjadi adalah kegembiraan. Mereka seperti ngengat yang tahu bahwa mereka akan mati jika melompat ke dalam api, namun mereka tetap tidak ragu-ragu. Setelah jiwanya meninggalkan tubuhnya, tubuhnya melayang di tempat, menjadi zombie tanpa jiwa. Yang lebih aneh lagi adalah makhluk non-manusia yang tidak berjiwa ini sebenarnya memiliki senyuman di wajah mereka yang mengerikan. Seluruh adegan itu membuat Sufang merasa sangat terkejut. Di saat yang sama, kulit kepalanya mati rasa. Adegan ini terlalu menakutkan. Dewa Suci Lunzuan dan para penggarap enam jalan surgawi yang masih hidup tidak berani bersaing dengan para ahli asing untuk mendapatkan harta karun. Namun, mereka semua gemetar ketakutan, dan jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Sampai jumpa. Satu demi satu jiwa terbang ke lampu minyak, dan nyala api terus berkedip, menjadi lebih terang. Pada awalnya, itu hanyalah kultifator alien biasa, tapi kemudian menjadi daolort, dan kemudian daolort. Jiwa mereka mulai terbang tak terkendali menuju lampu panjang umur. Para ahli asing dari alam daovoid ke atas memiliki jiwa yang luar biasa kuat. Mereka masih bisa mengendalikan jiwa mereka agar tidak meninggalkan tubuh mereka. Namun, di bawah kekuatan lampu panjang umur, harta karun surgawi primordial, cepat atau lambat jiwa mereka akan dilahap. Wajah ganas para ahli daolort realem ini dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan kemudian keputus asaan. Di bawah kekuatan lampu panjang umur, para ahli yang benar-benar kuat masih bisa menstabilkan jiwa mereka untuk saat ini. Namun, mereka bisa merasakan bahwa di bawah kekuatan lampu panjang umur, kemauan mereka mulai runtuh. Hati mereka berubah dari perlawanan menjadi ketundukan, dan akhirnya, kegembiraan. Mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk melemparkan jiwa mereka ke dalam lampu panjang umur. Semut manusia, aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka kamu bisa mengaktifkan lampu panjang umur. Melihat makhluk non-manusia sekarat satu demi satu, monster berkepala tiga itu meringis dan menatap Su Fang dengan mata penuh kebencian. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Dia memandang monster berkepala tiga itu seolah sedang melihat mayat. Di bawah kekuatan lampu panjang umur, kecuali dausu, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kematian. Kamu ingin melahap hidupku? Jangan pernah memikirkannya. Monster berkepala tiga itu meraung dengan marah. Suara gemuruh datang dari tubuhnya. Kemudian, api jahat keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia berteleportasi. Pakar asing ini tidak mau dibunuh oleh lampu panjang umur. Dia membakar energi asalnya dan tidak segan-segan mengorbankan nyawanya sendiri untuk melarikan diri. Suara mendesing. Monster berkepala tiga itu muncul ribuan mil jauhnya. Namun, hanya tubuh fisiknya yang muncul ribuan mil jauhnya. Jiwanya masih berada di tempat yang sama. Pada saat ini, jiwa monster berkepala tiga itu dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Dia mencoba yang terbaik untuk kembali ke tubuh fisiknya. Namun, di bawah kekuatan lampu panjang umur yang sombong, bagaimana jiwanya bisa bergerak bahkan satu inci pun? Tidak, jutaan tentara, termasuk saya, dibunuh oleh manusia kultifator rendahan. Saya tidak bisa menerima ini, jiwa monster berkepala tiga itu dipenuhi dengan keputus asaan dan kengganan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah belasan napas, ekspresi ahli asing itu berubah dari ketakutan dan putus asa menjadi senyuman aneh. Jiwanya juga mulai meninggalkan tubuh fisiknya dan terbang menuju lampu panjang umur. Kemudian, para ahli asinglah yang merupakan orang suci dao biasa. Mengaum. 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 Itu adalah pemimpin dari sekte peti mati surgawi. Dia telah diserang oleh dua orang suci dao asing dan terpaksa bersembunyi di peti mati surgawi. Meskipun peti mati surgawi melindunginya, itu tidak dapat menghalangi kekuatan lampu panjang umur. Jiwanya pun mulai meninggalkan tubuh fisiknya. Dia meraum putus asa dari dalam peti mati surgawi. Namun, di bawah kekuatan lampu panjang umur yang mengerikan, tidak peduli betapa engganya dia, dia hanya bisa menunggu kematian. Sepuluh napas berlalu. Jiwa dao sein asing juga dilahap oleh lampu panjang umur. Kemudian, itu adalah pemimpin dari sekte peti mati surgawi dan monster berkepala tiga. Jiwa para orang suci dao ini sangat kuat. Setelah dimakan oleh lampu panjang umur, lampu tersebut hampir terisi penuh. Nyala api yang dipancarkannya berkedip-kedip dan menjadi lebih terang. Dengan Sufang sebagai pusatnya, area dalam jarak 10 ribu mil dipenuhi dengan mayat ras asing. Dalam satu juta pasukan ras asing, selain 10 juta pembudidaya ras asing yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, sisanya, termasuk monster berkepala tiga, semuanya mati. Kekuatan lampu panjang umur begitu mendominasi. Melihat lautan mayat, Dewa Suci Lunzuan dan para penggarap sekte enam jalan yang masih hidup semuanya terkejut. Jiwa mereka gemetar. Ketakutan besar yang datang dari lubuk hati mereka membuat mereka kehilangan keberanian untuk melarikan diri. Wajah Sufang sepucat kertas. Seluruh tubuhnya gemetar. Karena mengaktifkan lampu panjang umur mengharuskan jiwa Sufang menjadi sumbu lampu, itu setara dengan membakar jiwa aslinya. Rasa sakit yang luar biasa seperti itu jauh melebihi rasa sakit fisik apapun yang pernah dia alami. Jika bukan karena Dao Heart Sufang yang kuat, rasa sakit yang hebat dari jiwanya yang terbakar akan menyebabkan keinginannya runtuh dan dia akan menjadi idiot tanpa kesadaran apapun. Cahaya lampu panjang umur menyinari wajahnya, membuatnya tampak seperti Dewa Kematian yang menakutkan. Dewa Suci Lunzuan dan yang lainnya benar-benar kehilangan keberanian untuk memandangnya. Iblis, Sufang adalah inkarnasi iblis. Klan Suci Lunzuan, para penggarap Sekte Enam Jalan, dan para penggarap ras asing yang masih hidup dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. 3093 Harta karun yang dibuang Sufang sebagai umpan semuanya ada di antara mayat. Ras alien memiliki energi kehidupan yang kuat. Setiap mayat adalah sumber daya budidaya, terutama mayat para Dao Sein dari ras alien. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Yang paling membuat Sufang bersemangat adalah peti mati surgawi dan mayat halus milik pemimpin peti mati surgawi. Itu adalah sumber ilahi untuk avatarnya. Selain itu, fakta bahwa Sufang telah membunuh 1 juta tentara alien dalam sekali jalan sudah cukup untuk membuatnya terkenal di dunia manusia. Bahkan di medan perang domain ilahi mendalam selatan, dia belum pernah membunuh begitu banyak kultifator sekaligus. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan berat bagi ras alien. Mereka baru saja melangkah ke domain ilahi mendalam barat dan mereka telah mengalami pukulan telak. Namun, Sufang juga harus membayar mahal untuk ini. Mengaktifkan lampu panjang umur membutuhkan jiwa seseorang sebagai sumbunya. Akibatnya jiwa Sufang rusak parah. Cedera pada jiwa tidak seperti cedera fisik. Faktanya, itu bahkan lebih mengerikan daripada kehilangan energi kehidupan. Sufang memiliki sarana untuk memulihkan tubuh fisik dan energi kehidupan seseorang. Namun, tidak mudah memulihkan jiwa seseorang. Sufang butuh waktu bagi jiwa untuk pulih. Namun, Sufang memiliki lampu panjang umur. Setelah melahap begitu banyak jiwa, mereka semua berubah menjadi minyak lampu untuk lampu panjang umur. Minyak lampu adalah bentuk energi jiwa yang paling murni. Sufang bisa menggunakan minyak lampu untuk memulihkan jiwanya. Sebagai perbandingan, lebih mudah baginya untuk melakukannya. Aku tidak menyangka mengaktifkan lampu panjang umur akan begitu menyakitkan. Sufang merasa lemah. Dia merasa seolah-olah dia tidak akan pernah bangun lagi. Setelah pengalaman ini, Sufang tidak ingin mengaktifkan lampu panjang umur lagi kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Lampu panjang umur masih menyala. Itu memancarkan kekuatan melahap jiwa yang menakutkan. Sufang hendak memasang lampu panjang umur ke dalam istana dao miliknya. Dewa Suci Lunzuan, para penggarap enam jalan surga, dan para penggarap ras alien yang masih hidup sudah sangat ketakutan. Tidak perlu mengaktifkan lampu panjang umur untuk menghadapinya. Namun, saat ini, perubahan lain terjadi. Pintu darah besar di langit, yang telah tenang, tiba-tiba meledak dengan cahaya merah. Aura mengejutkan muncul dari pintu. Auranya sangat kuat. Itu berada di puncak alam Dao Sein. Setengah Dao Su. Dao Su setengah langkah alien akan turun ke enam jalan surga melalui pintu darah. Hati Sufang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengira semuanya sudah berakhir, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ahli ras asing yang kuat lainnya akan datang. Tuan, kamu Sui. Tuan Yu Sui akan datang. Para pembudidaya ras asing yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya berlutut dan bersujud ke pintu darah. Ketakutan mereka sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Sebaiknya aku juga membunuh Dao Su setengah langkah orang luar itu. Mata Sufang dipenuhi dengan kekejaman, ketegasan, dan kegilaan yang tak ada habisnya. Dia sebenarnya berencana memanfaatkan fakta bahwa kekuatan lampu panjang umur belum sepenuhnya hilang untuk membunuh Dao Su setengah langkah yang akan tiba. Keputusan seperti itu benar-benar sangat gila. Wah gelombang. Sufang menahan rasa sakit yang luar biasa di jiwanya. Dengan gemetar, dia mengendalikan lampu panjang umur dan mengaktifkan sayap Tawon Suan Bao. Bersama dengan lampu panjang umur, dia terbang menuju pintu darah besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para pembudidaya ras asing yang cukup beruntung untuk bertahan hidup berada dalam masalah besar. Mereka mengira telah lolos dari kematian, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Sufang akan begitu gila bahkan ingin membunuh Dao Su setengah langkah dari ras asing. Saat lampu panjang umur berada 10.000 mil jauhnya dari para pembudidaya ras asing, kekuatan mengerikannya segera menyelimuti mereka. Jiwa mereka segera terbang tak terkendali menuju lampu panjang umur. Kemudian, itu adalah master sektor reinkarnasi dan kultifator 6 jalan surga. Perhatian mereka semua tertuju pada pintu darah. Pada saat mereka menyadari bahwa jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka dan ingin melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Suara mendesing. Suara mendesing. Jiwa para penggarap ras asing dan penggarap enam jalan surga terbang tak terkendali menuju lampu panjang umur. Selamat tinggal, selamat tinggal. Pa, pa, nyala api lampu berkedip-kedip, dan jiwa-jiwa itu segera dibakar menjadi energi jiwa murni yang disimpan di dalam lampu minyak. Seperti yang diduga dari seorang Santo Dao, penguasa Suci Lunzuan masih bertahan dengan getir. Namun, dia tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan monster berkepala tiga dan pemimpin Sekte Peti Mati tidak bisa lepas dari kekuatan dominan lampu panjang umur. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi minyak, apalagi Dewa Suci Lunzuan, yang baru saja menjadi Santo Dao belum lama ini. Suara mendesing gelombang. Sosok ilusi dengan cepat terbentuk di luar pintu darah. Samar-samar orang sudah bisa melihat penampilannya. Itu adalah kultifator ras asing setinggi dua meter. Dia mengenakan jubah hitam, dan tubuhnya ditutupi baju besi hitam. Ada lapisan keratin hitam di wajahnya, dan ada dua antena di kepalanya. Taring tajam menonjol dari mulutnya, dan dia tampak garang. Namun, aura kultifator ras asing ini sangat mengejutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Dao Zu Suan Zeng setengah langkah, penguasa gunung hitam barat, dan tetua agung Sekte penghukuman yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Bahkan jika Su Fang berada di puncaknya, dia tidak akan mampu melawan kultifator yang begitu kuat. Bahkan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Jadi bagaimana jika kamu adalah Dao Zu setengah langkah? Mata Su Fang bersinar penuh tekat. Kemudian, dia mengaktifkan lampu panjang umur dengan sekuat tenaga. Nyala lampu panjang umur tiba-tiba naik hingga ketinggian lebih dari tiga kaki dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Ia langsung menyedot jiwa Dewa Su Chi Lun Suan dan menelannya. Sosok ilusi kultifator ras asing itu bergetar hebat. Jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya. Wajah Su Fang menjadi pucat. Otot-otot di wajahnya berkerut, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Pada saat ini, jiwa asalnya telah menjadi sumbu lampu panjang umur. Mengaktifkan lampu panjang umur sama dengan membakar jiwanya. Jika seseorang tidak memiliki kemauan yang luar biasa, siapa yang mampu menahan rasa sakit seperti itu? Tuan, jika ini terus berlanjut, jiwa Anda pasti akan terluka parah. Anda bahkan mungkin kehilangan kesadaran dan tertidur selamanya. Roh asal lampu panjang umur mentransmisikan pikirannya kepada Su Fang. Lampu panjang umur, kami tidak peduli dengan konsekuensinya sekarang. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk membantuku membunuh kultifator ras asing itu terlebih dahulu. Ya, guru, hati-hati, saya tidak ingin harus mencari guru baru setelah hanya mengakui dia sebagai guru saya. Lampu panjang umur, siapa sangka bahwa harta karun surgawi nenek yang legendaris, lampu panjang umur, akan muncul di tangan seorang kultifator manusia. Sosok kultifator ras asing itu belum sepenuhnya terwujud. Dia mengeluarkan suara seperti binatang, penuh kejutan dan keterkejutan. Di bawah kekuatan lampu panjang umur, jiwa kultifator ras asing dilucuti dari tubuhnya. Manusia lemah, aku adalah eksistensi tertinggi kedua setelah dausur ras manusiamu. Beraninya kamu mencoba membunuhku dengan lampu panjang umur. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut tendonmu sebentar lagi. Kultifator ras asing itu memamerkan taringnya dan meraum dengan marah. Giginya yang tajam terlihat jelas. Kamu akan mati, namun kamu masih berani bersikap sombong. Su Fang tertawa dingin, matanya dipenuhi kegilaan. Dalam kondisinya saat ini, jika dia tidak menggunakan lampu panjang umur untuk membunuh kultifator ras asing, dia akan mati di tangan kultifator ras asing. Su Fang tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Seberapa mengerikankah kekuatan lampu panjang umur? Dengan kekuatan Su Fang saat ini, kecuali dausu, semua bentuk kehidupan di bawah dausu tidak akan bisa lepas dari nasib dilahap oleh lampu panjang umur. Pakar asing bernama Yusue sangat kuat, tetapi dia belum menyelesaikan teleportasi spasialnya. Di bawah kekuatan lampu panjang umur yang mendominasi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jiwanya mulai terpisah dari tubuh inkorporealnya, terbang menuju lampu panjang umur. Bocah manusia, aku akan mengingatmu. Ingat namaku, Yusue. Kemanapun kamu lari, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bayangan jiwa ahli ras asing itu tiba-tiba terbelah, dan seluruh jiwanya terbelah menjadi dua. Separuhnya dimakan oleh lampu panjang umur, sementara separuh lainnya, beserta tubuhnya, berubah menjadi ketiadaan. Pada akhirnya menghilang tanpa jejak. Kultifator ras asing bernama Yusue ini juga seorang kultifator yang kuat. Melihat jiwanya akan dilahap oleh lampu panjang umur, dia menggunakan teknik terlarang untuk membelah jiwanya. Kemudian, dia dengan tegas memutus teleportasinya. Dengan cara ini, meski dia kehilangan separuh jiwanya, dia berhasil mempertahankan hidupnya. Su Fang juga merupakan anak panah di akhir penerbangannya. Rasa sakit luar biasa saat jiwanya terbakar menyebabkan seluruh dunianya terbakar. Keinginannya mulai runtuh dan kesadarannya mulai kabur. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan kesadaran terakhirnya dan menyedot lampu panjang umur ke dalam istana dao miliknya. Ledakan Setelah melahap separuh jiwa Yusue, lampu panjang umur tiba-tiba menyala beberapa kali lebih terang. Minyak lampu yang hampir penuh tiba-tiba meluap dari lampu panjang umur. Kekuatan jiwa yang sangat murni langsung meresap ke dalam jiwa Su Fang. Rasanya seperti seember air dituangkan ke atas nyala api. Nyala api langsung padam. Kesadaran Su Fang juga tiba-tiba menjadi lebih jelas. Ramalan surga, ganggu rahasia surgawi. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, sembunyikan auranya. Memanfaatkan momen kejelasan yang singkat ini, Su Fang menggunakan ramalan surga dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk mengganggu kehampaan di sekitarnya dan menyembunyikan aura takdir. Suara mendesing gelombang. Su Fang menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteleportasi. Tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi dan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah beberapa kali, Su Fang melepaskan King Yu. Saudara King Yu, cepat tinggalkan tempat ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kepalanya miring ke samping, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran, jatuh pingsan. King Yu berubah menjadi King Peng yang besar. Dia membuka mulutnya dan menelan Su Fang ke dalam perutnya. Kemudian, dia menggunakan kemampuan bawaannya untuk menerobos kehampaan dan pergi. Kurang dari setengah jam setelah Su Fang pergi, pintu darah di langit di atas dunia reinkarnasi sekali lagi meledak dengan kekuatan suci yang menakutkan. Dua sosok melompat keluar dari pintu. Angka-angka itu dengan cepat berubah dari ilusi menjadi padat. Mereka berubah menjadi dua ahli ras asing. Salah satunya adalah ahli setengah langkah Dauzu Yusue, yang jiwanya telah dilahap oleh lampu panjang umur. Sosok lainnya adalah ilusi dan dikelilingi kabut abu-abu. Dia tampak sangat misterius. Yusue telah kehilangan separuh jiwanya. Jika bukan karena kemampuan bawaannya yang kuat untuk membelah jiwanya, dia bahkan tidak akan mampu bertahan, apalagi datang ke sini. Cahaya ilahi yang dingin menyapu kehampaan di sekitarnya. Selain mayat penguasa suci reinkarnasi dan beberapa penggarap enam jalan surga serta penggarap ras asing, tidak ada orang lain yang terlihat. Bahkan dunia reinkarnasi telah menghilang tanpa jejak. Yusue berkata dengan terkejut, seseorang telah mengganggu rahasia surgawi. Sulit untuk menyelidiki apa yang terjadi di sini. Mungkinkah dia adalah ahli platform takdir umat manusia? 3094 Anda sue melambaikan tangannya. Tubuh Dewa Suci Lunzuan terbang ke tangannya. Kesadarannya memasuki tubuh Dewa Suci Lunzuan dan menemukan bahwa jiwanya telah dilahap. Tentu saja, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun dari ingatannya. Yusue terus mengambil tubuh kultifator enam jalan surga dan kultifator ras asing lainnya. Hasilnya sama. Cahaya redup muncul di mata Yusue. Dia mendengus. Tentara berkekuatan jutaan orang mungkin telah terbunuh. Sosok kabut abu-abu itu bergetar. Mungkinkah dauzu dari umat manusia? Hanya dauzu yang bisa melenyapkan jutaan tentara yang kuat. Huff. Sepertinya manusia kultifator tak berguna dari enam jalan surga ini ditipu oleh Gunung Misteri Barat. Dauzu dari umat manusia secara pribadi memasang jebakan di sini, menyebabkan jutaan pasukan pelopor dimusnahkan. Sepertinya ini satu-satunya cara. Aku diserang oleh ahli manusia ketika aku baru saja diteleportasi ke sini dari gerbang suci. Itu adalah serangan jiwa. Saya tidak punya pilihan selain kehilangan sebagian energi jiwa saya untuk menghindari bencana. Kamusue berkata dengan lemah. Kemudian, dia menyimpan semua mayatnya. Dia melakukan ini karena dia tidak ingin sosok kabut abu-abu itu menemukan petunjuk apapun dari mayat tersebut. Harta karun apa yang merupakan lampu panjang umur? Tentu saja, Yusue ingin menyimpan lampu panjang umur untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan membiarkan ahli lain mengetahui bahwa lampu panjang umur telah muncul di tangan manusia kultifator daovoid. Aku harus melaporkan hal ini kepada para petinggi. Yusue, kamu harus memikirkan baik-baik bagaimana menjelaskan hal ini kepada mereka. Yusue, para petinggi pasti akan marah. Kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman kali ini. Suara dingin datang dari kabut ke labu. Kemudian, kabut abu-abu bergulung dan melayang ke gerbang darah besar, menghilang tanpa jejak. Selama aku mendapatkan lampu panjang umur, apa arti kehilangan separuh jiwaku dan hukumannya? Bocah manusia, aku sudah memahami auramu. Bahkan jika kamu melarikan diri ke kekacauan alam luar, aku akan menangkapmu. Yusue bergumam pada dirinya sendiri dengan dingin. Kemudian, awan hitam muncul dari bawah jubah. Dengan cepat ia mengembun menjadi sekelompok kumbang hitam yang tampak seperti semut. Dengan suara deras, mereka terbang ke segala arah. King Yu menggunakan kemampuan bawaannya untuk melakukan perjalanan melalui alam batin Chaos Void. Sekitar 10 tahun kemudian. Hanya ketika kekuatan iblis King Yu hampir habis barulah dia berhenti. Dia merasakan Su Fang di perutnya masih dalam kondisi tertidur lelap dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Kita dalam masalah besar sekarang. Ayo kita cari tempat untuk bersembunyi dulu. King Yu mengkhawatirkan Su Fang. Mereka terbang selama 3 bulan lagi. King Yu menemukan area reruntuhan terapung di Chaos Void domain tersebut. Di reruntuhan, King Yu menemukan sarang sekelompok musang berbulu emas. Musang berbulu emas bukanlah monster yang sangat kuat. Dari segi kekuatan, paling banyak berada di level Daolord. Namun, musang iblis berambut emas memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Iblis musang berambut emas mampu mengeluarkan bau yang sangat menyengat, yang tak tertahankan bagi para kultifator dan goblin besar di tingkat Zain Suci. Bahkan jika mereka menutup indera penciumannya, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, sangat sedikit kultifator dan goblin besar yang berani memprovokasi iblis musang berambut emas. King Yu telah memilih tempat untuk bersembunyi karena dia ingin berhati-hati dan menghindari diburu oleh orang luar. King Yu tidak membunuh iblis musang berbulu emas. Dengan cara ini, bau busuk iblis musang berbulu emas dapat menutupi ki iblisnya dan melarikan diri dari kejaran. Adapun bau busuk setan musang berbulu emas, King Yu hanya bisa menahannya. Tidak peduli betapa baunya, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Apa yang King Yu tidak ketahui adalah justru karena kehati-hatiannya dia dan Su Fang berhasil lolos dari bencana. Kurang dari sepuluh tahun setelah dia bersembunyi di sarang iblis musang berbulu emas, lebih dari sepuluh kumbang hitam tiba di reruntuhan sarang tersebut. Kumbang hitam inilah yang digunakan Yusue untuk melacak Su Fang. Di enam jalan surga, meskipun kumbang hitam ini tidak menemukan aura Su Fang, mereka merasakan sisaki iblis King Yu dan mengejarnya sampai ke sini. Indera penciuman kumbang hitam sangat mencengangkan. Mereka juga sangat peka terhadap bau busuk setan musang berbulu emas. Mereka tidak berani mendekati sarang dan pada akhirnya terpaksa pergi. Namun, Su Fang tetap tertidur lelap. King Yu tidak punya ide yang lebih baik dan hanya bisa menunggu dia bangun. Meskipun Su Fang telah kehilangan kesadarannya, lampu panjang umur terus memurnikan kekuatan jiwa murni dan terus-menerus meresap ke dalam jiwanya yang terluka. Sekitar seribu tahun kemudian, Su Fang akhirnya sadar kembali. Dasar bocah nakal, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. King Yu akhirnya bisa menghela nafas lega. Saudara King Yu, aku sudah membuatmu khawatir. Sekarang kamu bisa pergi dan memulihkan diri dengan tenang. Melihat aura lemah King Yu dan kekhawatiran di matanya, hati Su Fang dipenuhi gelombang kehangatan. Setelah melampaui alam semesta panjang, kecepatan peningkatan Su Fang sungguh mencengangkan. Dia dengan cepat menjauhkan diri dari King Yu, Bai Ling dan Big Goblin lainnya. Namun hubungan kekeluargaan yang mereka bangun sejak alam semesta panjang tidak terkikis oleh perbedaan kekuatan. Dia mengirim King Yu ke gua tempat tinggal Fu Yao dan mengeluarkan mayat orang suci-suci dari ras asing untuk dimakan King Yu. Menyatu dengan lampu panjang umur berarti jiwaku tidak akan padam. Selain itu, aku memiliki hati dan kemauan dao yang kuat. Wajar jika aku pulih begitu cepat. Rasa sakit yang luar biasa dari jiwanya yang terbakar masih ada. Su Fang bahkan tidak bisa mengumpulkan pikirannya dan merasakan gelombang ketakutan. Dia tidak berani menggunakan lampu panjang umur dengan mudah di masa depan. Kemudian, dia memasuki gua tempat tinggal Fu Yao dan duduk bersila dalam formasi waktu. Saat dia menyerap kekuatan jiwa di lampu panjang umur, dia menelan pil untuk pulih. Setelah menghabiskan hampir 100 ribu tahun di gua tempat tinggal Fu Yao, jiwa Su Fang akhirnya pulih sepenuhnya. Dia juga benar-benar terbebas dari rasa sakit yang luar biasa karena jiwanya terbakar. Budidayanya juga telah pulih ke kondisi puncaknya. Selanjutnya, tiba waktunya untuk mencerna apa yang telah dia peroleh di enam jalan surga. Kali ini, ras asing berkolusi dengan para penggarap enam jalan surga dan mencoba memasuki domain ilahi mistik barat melalui enam jalan surga. Setelah menderita pukulan berat, mereka pasti tidak akan puas. Mereka mungkin sudah puas, sudah mulai menyerang domain ilahi mistik barat. Dengan kekuatanku saat ini, meskipun aku bisa membunuh dausen biasa, kekuatanku masih jauh dari cukup untuk menghadapi ahli sejati. Kekuatan seseorang tidak signifikan dalam invasi ras asing. Bahkan jika aku kembali ke gunung mistik barat sekarang, aku tidak akan banyak berguna. Sekarang, saya hanya dapat meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin dan mengubah berbagai sumber daya yang saya peroleh di enam jalan surga menjadi kekuatan saya yang sebenarnya. Setelah berpikir beberapa lama, Su Fang memutuskan untuk terus tinggal di sini. Dia ingin menggunakan perolehannya di enam jalan surga untuk mencapai alam Dao Void atas sesegera mungkin dan meningkatkan kekuatan serta berbagai kemampuannya. Keuntungan kali ini terlalu mengejutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicerna sepenuhnya dalam waktu singkat. Su Fang pertama-tama memisahkan pikirannya dan mencari mayat para pembudidaya ras asing. Hasilnya mengejutkan Su Fang. Ada lebih dari satu juta mayat pembudidaya ras asing. Termasuk monster berkepala tiga terkuat. Ada enam ahli ras asing yang sebanding dengan Dao Science. Ini tidak termasuk pemimpin Tian Kofin. Ada juga lebih dari tiga ribu ahli ras asing di alam Dao Void. Sisanya semuanya berada di bawah ranah Dao Void. Dengan begitu banyak mayat ras asing, jumlah sumber dayanya sangat mengejutkan. Selanjutnya, Su Fang mengumpulkan harta dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari mayat-mayat itu. Mereka membentuk lautan luas di Istana Dao. Sebagian besar harta dan sumber daya ini diperoleh setelah ras asing menyerbu ras iblis dan domain ilahi mistik selatan. Ada juga beberapa harta karun tingkat raja. Su Fang memperkirakan bahwa harta yang dikumpulkan dari mayat saja melampaui kekuatan tertinggi domain ilahi seperti tiga sekte mendalam tertinggi dan sekte pedang Luo Xiao. Perlu diketahui bahwa kekuatan-kekuatan ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hingga memiliki landasan yang begitu dalam. Namun, Su Fang sendiri yang memiliki kekayaan melebihi kekuatan teratas. Bisa dikatakan dia menjadi kaya dalam semalam. Su Fang tidak mengikuti upacara. Dia mengambil semua jenis harta karun dan membiarkan para penggarap dan goblin besar di bawah komandonya memilih sesuka hati mereka. Dia juga membagikan sejumlah besar sumber daya lain kepada mereka masing-masing sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Dia juga memilih harta karun ras asing yang tidak dapat digunakan oleh para pembudidaya manusia dan goblin besar dan memberikan semuanya kepada serangga pemakan surgawi. Serangga pemakan surgawi adalah seorang pelahap. Ia memakan sebanyak yang bisa dan bahkan bisa mengeluarkan energi primordial. Su Fang sangat perlu meningkatkan kekuatannya sekarang. Tentu saja, dia tidak akan merasa kasihan dengan harta ras asing yang tidak bisa dia gunakan. Dia juga memberi gui-gui sejumlah besar mayat ras asing sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Ada juga benda spiritual dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan Su Fang untuk meningkatkan kekuatan berbagai badan mantranya. Karena dia tidak bisa berkultivasi di tempat tinggal Gua Fuyao, Su Fang terbang keluar dari tempat tinggal Gua Fuyao dan membentuk formasi untuk berkultivasi di reruntuhan yang jauh dari sarang setan musang berambut emas. Selain memahami Fata Morgana Waktu dan mengolah sutra Jiuk Suan Wuji, ia juga mengembangkan mantra penyusut kehidupan rahasia surgawi, solusi misteri surgawi, segel sepuluh penjuru tuanku, roda surgawi tanpa bentuk, dan abicna tertinggi lainnya. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap esensi kehidupan dan energi dari mayat ras asing. Dia menggunakan ini untuk meningkatkan Dao Palace dan tubuh fisiknya, serta Heaven Piercing Blood King Finn pada saat yang bersamaan. Ada juga hal yang sangat penting, yaitu menggabungkan dengan peti darah pemimpin peti darah. Meraih peti mati darah dari istana Dao, mata Su Fang menjadi sangat energi. Jiwa pemimpin peti mati surgawi telah dilahap oleh lampu panjang umur. Peti mati darah yang kuat ini telah menjadi benda tanpa pemilik. Pikiran Su Fang meresap ke dalam peti darah dengan mudah. Ada dunia lain di dalam peti darah. Itu adalah ruang luas berwarna merah darah. Mayat melayang di tengah. Itu adalah mayat halus dari pemimpin peti mati surgawi. Asal-muasal Refinite Course tidak diketahui. Tidak hanya tubuhnya yang sangat kuat, ia juga mengembangkan tubuh fisik. Ia juga menggunakan peti mati darah untuk mengolah sembilan badan mantra, yang dapat menggunakan sembilan kemampuan penyegelan yang berbeda. Tubuh fisik pemimpin peti mati surgawi telah musnah di enam jalur formasi samsara. Mayat halus telah kehilangan jiwanya dan menjadi mayat. Namun, Su Fang tidak mempedulikan hal ini. Yang paling dia pedulikan adalah peti mati darah ini. Jika aku bisa membentuk tubuh mantra dengan peti darah ini, aku akan memiliki sembilan tubuh mantra yang kuat bersama dengan tubuh mantra kemarahan darah. Su Fang sangat menantikan peti mati darah ini. Begitu dia mengolah sembilan badan mantra, itu akan sangat bermanfaat bagi Su Fang. Pada saat itu, dia tidak hanya akan memiliki badan mantra yang kuat, tetapi dia juga akan dapat menggunakan kemampuan penyegelan yang kuat. 3095 Selanjutnya, Su Fang mulai mengupas darahnya dan meresap ke dalam peti darah untuk menyatu dengannya. Mendesis gelombang Peti mati darah itu seperti monster yang haus darah. Begitu darah Su Fang meresap ke dalam peti darah, darah itu langsung dimakan. Su Fang tidak pernah menyangka bahwa penggabungan dengan peti mati darah akan membutuhkan darah dalam jumlah besar. Mari kita lihat berapa banyak darah yang bisa kamu hisap. Su Fang terus mengupas darahnya dan menggabungkannya ke dalam peti darah. Yang mengejutkan dan tidak berdaya bagi Su Fang adalah pada akhirnya, dia menghabiskan hampir sepertiga dari darahnya dan akhirnya merembes ke setiap sudut peti darah. Berkat vitalitas dan kidarah Su Fang yang tak terbatas, dia dapat pulih dengan cepat. Kalau tidak, peti mati darah itu sendiri akan menyedotnya hingga kering. Tidak heran pemimpin dan tuan muda peti mati surgawi itu seperti mayat yang dimurnikan. Su Fang menduga bahwa pemimpin dan tuan muda peti mati surgawi mungkin adalah manusia kultifator di masa lalu. Itu karena peti darah telah menyedot darah mereka hingga kering sehingga mereka menjadi mayat yang dimurnikan sehingga mereka tidak menjadi manusia atau hantu. Sedangkan untuk tubuh fisik mereka, jelas bahwa mereka mendapatkannya melalui kultifasi di kemudian hari. Setelah peti darah itu penuh dengan darah Su Fang, auranya menjadi lebih kuat daripada saat berada di tangan pemimpinnya. Itu mungkin karena vitalitas dan kidarah Su Fang jauh lebih besar daripada milik pemimpinnya. Setelah darah meresap dan menyatu dengan peti darah, Su Fang merasa seperti telah menjadi satu dengan peti darah. Peti mati darah adalah bagian dari tubuhnya, sama seperti anggota tubuhnya. Dengan berpikir, dia bisa menyebarkan kesadarannya ke setiap sudut peti darah. Namun, ia masih jauh dari mampu mengembangkan dharma kaya. Dia masih harus menguasai formasi dan batasan di peti darah. Hanya dengan begitu dia bisa mengaktifkan peti darah dan melepaskan kekuatannya yang luar biasa. Peti mati darah itu digigit oleh serangga penelan surgawi. Su Fang kebetulan memiliki peti darah Tuan Muda Peti Mati Surgawi. Tidak ada gunanya meninggalkannya di sana, jadi dia bisa menggunakannya untuk menambah lubang di peti mati. Peti mati darah Tuan Muda Peti Mati Surgawi juga sangat keras. Namun, peti darah pemimpinnya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Itu harus disebut peti mati surgawi. Itu dengan mudah menyatu dengan peti darah seolah-olah telah menelannya. Tidak hanya menambah lubangnya, namun aura peti mati surgawi menjadi lebih mengejutkan. Selanjutnya, Su Fang menyedot peti mati surgawi ke dalam istana suci si miliknya. Dia memusatkan pikirannya dan mengendalikan formasi dan batasan di dalam peti mati surgawi. Saya bahkan menangkap seorang ahli Dao Sein dari ras alien. Secara kebetulan, saya kekurangan ahli yang kuat di tingkat Dao Sein. Jika saya bisa merekrutnya, itu akan sangat membantu ketika berhadapan dengan ras alien. Salah satu pemikiran Su Fang memasuki bagian paling dalam dari istana Holizi, dan tiba di ruang terbelenggu di mana kultifator dari ras asing itu hampir dihancurkan olehnya. Dao Sein itu terlihat sangat mirip dengan iblis serigala, tetapi dia memiliki ekor seperti ular piton. Auranya sebanding dengan Dao Sein biasa dari umat manusia. Namun, kekuatan sejatinya sebanding dengan Dao Sein tingkat menengah. Kekuatannya memang luar biasa. Ras alien Dao Sein ini tidak beruntung. Ketika dia bentrok dengan Su Fang, karena meremehkannya, dia ditahan oleh tanaman anggur raja darah penusuk surga milik Su Fang dan dipukuli oleh Su Fang. Dia juga beruntung. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti para pembudidaya ras alien lainnya. Jiwanya akan ditelan oleh lampu panjang umur dan dia akan menjadi mayat sekarang. Ketika dia melihat sosok yang dibentuk oleh pikiran Su Fang, ras alien Dao Sein memamerkan giginya. Api jahat menyala di matanya. Dia ingin menelan Su Fang utuh. Namun, tubuh fisiknya tertahan oleh Heaven Piercing Blood King Finn yang sangat kuat. Tubuhnya juga terluka secara internal oleh Su Fang. Bagaimana dia bisa menolak? Aku akan memberimu dua pilihan. Kamu bisa tunduk padaku dan menjadi buddhaku. Atau, kamu hanya bisa mati, kata sosok ilusi Su Fang. Kirim ke makhluk hidup tingkat rendah sepertimu. Anda hanyalah seekor semut kecil. Anda ingin saya, makhluk hidup tingkat tinggi, tunduk kepada Anda. Ras alien Dao Sein sepertinya telah mendengar hal terlucu dalam hidupnya. Dia tertawa gila-gilaan tanpa menahan diri. Aku lupa memberitahumu. Aku telah membunuh jutaan tentara yang memasuki enam jalan surga. Kamu adalah satu-satunya yang selamat. Su Fang tersenyum dingin. Kemudian, sambil berpikir, dia memindahkan ras alien Dao Sein ke ruang di mana mayat ras alien disegel. Melihat lautan mayat, termasuk monster berkepala tiga, ras alien Dao Sein tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siapa? Siapa? Si, si, banyak tanaman merambat darah muncul dan melilit mayat ras alien Dao Sein. Setelah serangkaian suara mendesis, mayat-mayat itu dengan cepat berubah menjadi mayat kering. Mayat yang paling terfragmentasi menjadi abu. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, aku baru saja lupa memberitahumu. Tidak mudah untuk mati. Aku akan membiarkan tanaman anggur raja darah penusuk surga menghisapmu hingga kering dan mengubahmu menjadi alat untuk kultifasiku. Ras alien Dao Sein mulai merasa takut dan ragu. Namun, tidak mudah untuk membuatnya tunduk. Di mata ras alien, ras manusia adalah makhluk rendahan. Mereka hanya layak menjadi budak ras alien. Mereka bahkan digunakan sebagai makanan dan alat budidaya. Bagaimana bisa dengan mudah membuat Dao Sein dari ras asing tunduk pada kultifator manusia? Pada akhirnya, ras alien Dao Sein mengertakan gigi dan berteriak, saya tidak akan menyerah bahkan jika saya mati. Awalnya, aku ingin menjelaskan kepadamu manfaat tunduk padaku. Sekarang, sepertinya hal itu tidak perlu. Su Fang melambaikan tangannya dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ada yang dari ras alien, ada yang dari ras alien, dan ada pula yang dari ras manusia. Selain sumber daya budidaya, ada juga banyak teknik budidaya ras alien Dao Sein. Mata ras alien Dao Sein tiba-tiba menjadi cerah. Namun, Su Fang tertawa dingin dan membungkus tanaman merambat darah di sekitar ras alien Dao Sein. Untayan darah yang tak terhitung jumlahnya merembes ke dalam tubuh ras alien Dao Sein dan mulai melahap kekuatan hidup dan energinya dengan gila-gilaan. Kirim, saya bersedia menyerahkan. Ras alien Dao Sein sangat ketakutan. Jiwanya gemetar saat dia buru-buru memohon belas kasihan. Su Fang menyimpan tanaman anggur raja darah yang menusuk surga. Bahkan tanaman anggur raja darah penusuk surga yang paling tangguh pun diambil kembali oleh Su Fang. Ras alien Dao Sein merasa seperti dia akan runtuh. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Siapa namamu? Namaku adalah Tu Siu. Su Fang tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengambil bola api. Ini bukanlah nyala api yang terbentuk dari kekuatan api ilahi. Sebaliknya, itu terbentuk dari energi jiwa di dalam lampu panjang umur. Cek cek. Begitu api jiwa memasuki pikiran Tu Siu, dia secara alami tidak akan mau ditahan seperti ini. Begitu jiwanya tertahan, itu berarti dia akan berada di bawah belas kasihan Su Fang selama sisa hidupnya. Namun, bola api jiwa ini berasal dari lampu panjang umur. Bahkan Dao Zu Yusue setengah langkah dari ras alien tidak dapat menahan kekuatan lampu panjang umur, apalagi Tu Siu. Pada saat itu, bola api jiwa menghilang dari pikiran Tu Siu dan menyatu dengan asal jiwanya. Hilang tanpa jejak. Tu Siu menghela nafas tak berdaya dan berlutut dengan patuh di depan Su Fang. Tu Siu menyapa guru. Bahkan sumber jiwanya telah terbelenggu. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menerima nasibnya. Yang tidak diketahui Tu Siu adalah Su Fang tidak mau menggunakan kekuatan hidupnya. Kalau tidak, dia bisa saja menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menanam garis karma yang menarik kehidupan dan dengan mudah mengendalikannya. Mengapa ini sangat merepotkan? Cepatlah pulih. Di masa depan, ketika aku masih membutuhkanmu, aku akan bertanya padamu tentang ras alien. Su Fang mengeluarkan sejumlah besar sumber daya dan bahkan mengekstraksi esensi kehidupan dari mayat para ahli ras alien untuk membantu Tu Siu pulih. Terima kasih Tuan. Tu Siu terkejut sekaligus senang. Tampaknya tunduk pada Su Fang bukanlah hal yang buruk. Begitu saja, Su Fang mendapatkan ahli Dao Sein ras alien lainnya. Waktu berlalu. Tanpa disadari, Su Fang telah berkultivasi di gurun fisik selama seratus ribu tahun. Pada hari ini, Su Fang yang sedang berkultivasi bersila tiba-tiba merasakan ada gerakan di tubuhnya. Tiba-tiba, Heaven Piercing Blood King Finn sebenarnya mulai bergetar di tubuhnya. Itu sebenarnya mencoba keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Su Fang merasakannya dan menyadari bahwa tanaman anggur raja darah yang menusuk surga telah melahap mayat ahli ras alien yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menyerap esensi dan energi kehidupan mereka, ia mengalami perubahan yang mengejutkan. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi setiap sudut tubuh Su Fang. Warnanya tidak lagi merah darah seperti sebelumnya. Sebaliknya, warnanya hitam legam. Setiap pembuluh darah mengandung pola ketuhanan alami. Raja anggur raja darah yang menusuk surga sebenarnya sedang berevolusi. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Setelah Heaven Piercing Blood King Finn berhasil berevolusi lagi, meskipun tidak sekuat tubuh utamanya, ia akan tetap berevolusi menjadi tubuh dewasa. Ketika saatnya tiba, seberapa mengerikankah Heaven Piercing Blood King Finn? Dia dengan cepat mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap mayat ras alien dao sains. Tanaman anggur raja darah yang menusuk surga membutuhkan kekuatan hidup dalam jumlah yang mengejutkan untuk berevolusi. Dalam waktu kurang dari 10 hari, ia telah menyedot mayat 4 ras alien dao sains hingga kering. Setelah melahap begitu banyak esensi dao sains ras alien, masih sulit bagi tanaman anggur raja darah penusuk surga untuk berevolusi. Su Fang hanya memiliki 3 mayat ahli ras alien tingkat dao sains yang tersisa. Selanjutnya, tanaman anggur raja darah yang menusuk surga terus melahap tidak kurang dari 100 ribu mayat pembudidaya ras alien. Ia bahkan melahap mayat monster berkepala 3 itu. Su Fang dapat merasakan bahwa tanaman anggur raja darah yang menusuk surga sudah berada di puncak terobosannya. Namun, ia masih belum berhasil berevolusi. The Heaven Piercing Blood King Finn adalah makhluk hidup tingkat tinggi. Dibandingkan dengan Heaven Piercing Blood King Finn, makhluk hidup ras alien ini dianggap sebagai makhluk hidup tingkat rendah. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, sulit bagi mereka untuk berevolusi hanya makhluk hidup yang levelnya lebih tinggi dari Heaven Piercing Blood King Finn yang bisa melakukannya. Su Fang mengertakkan gigi dan mengeluarkan sepertiga sisa darah ras alien dao sains. Hanya darah ras alien dao sains yang dapat menyebabkan Heaven Piercing Blood King Finn berevolusi. Su Fang mengeluarkan setengah dari sisa darahnya dan membiarkan tanaman anggur raja darah menusuk surga melahapnya. Seperti yang diharapkan oleh Su Fang, Heaven Piercing Blood King Finn mulai berevolusi setelah menyerap sebagian darah dao sains. Siapa? Siapa? Chi! Tanaman anggur raja darah menusuk surga berkembang pesat di tubuh Su Fang. Akhirnya, itu berubah menjadi tanaman merambat darah dan keluar dari tubuhnya. Puluhan ribu tanaman merambat darah setebal lengan dan berwarna hitam memanjang hingga puluhan ribu mil. Mereka membentuk lautan tanaman merambat yang besar di sekitar Su Fang dan menutup kekosongan. Su Fang tampak seperti monster jahat di tengah. Puluhan ribu tanaman merambat darah itu seperti tentakelnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Siapa? Siapa? Chi! Chi! Di bawah kendali Su Fang, tanaman merambat darah menembus kehampaan. Mereka dengan mudah merobek pengekangan kehampaan. Selanjutnya, Su Fang mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati dan menebas salah satu tanaman merambat darah. Ledakan. Cahaya pedang dihalau oleh tanaman merambat darah. Namun, tanaman merambat darahnya tidak rusak sama sekali. 3096. Evolusi The Heaven Piercing Blood King Finn tepat pada waktunya. Su Fang menyerap Heaven Piercing Blood King Finn ke dalam tubuhnya dan sangat gembira. Meskipun tanaman anggur raja darah penusuk surga belum mencapai tinggi induknya, ia telah mencapai usia dewasa. Su Fang memperkirakan bahwa dengan bantuan Heaven Piercing Blood King Finn, dia bisa membunuh ahli tak tertandingi di alam tengah Daosein. Semakin kuat kemampuan melahap Heaven Piercing Blood King Finn, semakin cepat kemampuan itu membantu Su Fang untuk meningkat. Ketika pohon anggur raja darah menusuk surga bergabung dengan tubuh Su Fang, itu membuat tubuh Su Fang lebih kuat. Dia tidak kalah dengan para Daosein yang kuat itu. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, Heaven Piercing Blood King Finn bukanlah satu-satunya yang mengalami transformasi. Setelah melahap harta karun suku asing yang tak terhitung jumlahnya, serangga pemakan surga juga telah mengalami transformasi. Panjangnya hampir 10 kaki dan seluruh tubuhnya berwarna hitam dengan bintik-bintik perak samar-samar muncul di atasnya. Auranya menjadi lebih brutal. Setiap seribu tahun atau lebih, serangga pemakan surga akan memuntahkan sutra. Sebagian akan diserap oleh Su Fang, sedangkan sebagian lainnya akan diserap oleh Su Fang. Itu membuat Heaven Piercing Blood King Finn sekuat rantai kunci Dewa Caotik. Di kedalaman pusaran di Istana Daoseu Fang, aura nenek moyang yang terbentuk dari kumbang pemakan surgawi telah meludahkan benang kini lebarnya hampir 30 meter. Tidak hanya kuantitasnya yang meningkat, namun bobotnya juga meningkat ke tingkat yang mengejutkan. Gui-gui saat ini sedang tertidur lelap di tubuh Su Fang setelah melahap sejumlah besar darah para ahli suku asing. Ketika dia bangun, mungkin akan ada transformasi mengejutkan lainnya. Lampu panjang umur dan peti mati surgawi juga semakin menyatu. Namun, mereka belum bisa dijadikan darma kaya untuk saat ini. Paling-paling, mereka hanya dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan mereka. Untuk mengolah lampu panjang umur dan peti mati surgawi menjadi darma kaya, mereka masih perlu dibaptis oleh kesengsaraan surgawi. Dengan bantuan kesengsaraan surgawi, dua harta karun tertinggi akan sepenuhnya menyatu dengan Su Fang. Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar menjadi bagian dari Su Fang. Selama bertahun-tahun, lampu panjang umur terus-menerus menyediakan energi jiwa murni untuk menyehatkan jiwa Su Fang, menyebabkan jiwa Su Fang tumbuh semakin kuat. Terakhir kali, ketika dia mengaktifkan lampu panjang umur, dia telah melahap jiwa lebih dari 1 juta pembudidaya non-manusia. Kekuatan jiwa yang dihasilkan dari begitu banyak jiwa semuanya menjadi nutrisi bagi jiwa Su Fang. Bagaimana mungkin jiwanya tidak kuat? Jiwa asal Su Fang saat ini tidak benar-benar abadi, tetapi hampir tidak bisa dihancurkan. Tidak ada kemampuan ilahi yang dapat membahayakan jiwanya. Peti mati surgawi juga telah diintegrasikan sepenuhnya oleh Su Fang. Dia telah menguasai formasi, batasan, dan tanda surgawi di dalamnya. Dia hanya perlu menunggu baptisan kesengsaraan surgawi menjadi salah satu tubuh dharma kaya Su Fang. Tidak hanya itu, Su Fang juga menyatu dengan mayat tak berjiwa tersebut dan mengubahnya menjadi boneka. Meskipun tidak sekuat pemimpin sebelumnya, ia jauh lebih kuat dari para Dao Sein pada umumnya. Dengan cara ini, Su Fang memiliki Dao Sein kedua di bawah komandonya. Selama periode ini, Su Fang telah melahap pil dan energi murni yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia secara bertahap mencapai puncak alam Dao Void tingkat menengah. Su Fang memperkirakan tidak akan lama lagi dia bisa menembus ke level berikutnya. Karena itu, dia mulai fokus untuk menerobos ke alam Dao Void tingkat atas. Sekitar 300 tahun kemudian. Ki kesengsaraan di tubuh Su Fang keluar dengan terengah-engah, diikuti dengan ledakan. Tiba-tiba, dalam keadaan yang sangat menakutkan, itu berubah menjadi api kesusahan yang membara. Itu terus menyala dengan gusar, langsung menyelimutinya. Tak lama kemudian, tubuhnya gemetar. Tubuh fisiknya dan istana Dao bergetar terus-menerus. Kotoran di placenta merembes keluar dari kulitnya selapis demi selapis. Aku akan menjadi seorang kultifator tingkat atas dari alam Dao Sein. Wajah Su Fang menunjukkan ekspresi sedih. Namun, matanya dipenuhi kegembiraan. Setiap kemajuan adalah transformasi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan pengalaman yang menyakitkan. Namun, bagi Su Fang, yang pernah mengalami jiwanya terbakar seperti sumbu, rasa sakit ini hampir tidak berarti apa-apa. Dia menahannya selama lebih dari sebulan. Kekuatan kemajuan mulai melonjak ke seluruh tubuhnya. Tujuh tanda surgawi dapat dilihat di istana Dao, avatar, dan banyak bagian tubuh fisiknya. Tingkat atas dari alam Dao Void Setelah mengalami penderitaan hidup dan mati, Su Fang tidak hanya memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya dan meningkatkan kemampuannya, tetapi dia juga berhasil menerobos ke tingkat tertinggi alam Dao Void. Ketika dia mencapai puncak alam Dao Void tingkat atas, dia akan menjadi orang suci Dao. Su Fang menetap selama beberapa tahun lagi, kemajuan dalam tubuhnya dan istana Dao perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah merasakannya beberapa saat, Su Fang menemukan bahwa istana Dao miliknya telah menjadi luas dan dalam hampir sepuluh kali lipat. Berbagai avatar miliknya juga mengalami transformasi pada saat yang bersamaan. Sedangkan untuk fisiknya, meski banyak perubahan, namun perubahannya tidak terlalu besar. Alasan utamanya adalah tubuh fisiknya terlalu kuat. Oleh karena itu, perubahannya tidak begitu kentara saat ia naik ke level berikutnya. Dia melepaskan persepsinya. Su Fang menemukan bahwa penglihatan dan pendengarannya telah mengalami transformasi beberapa kali. Dia hampir bisa merasakan kehampaan yang kacau dalam jarak 1 juta mil. Jika dia berada di dunia mistik, itu akan lebih mengejutkan. Dia bisa merasakan dunia mistik hanya dengan pikirannya. Eh! Saat Su Fang memproyeksikan persepsinya, dia secara kebetulan melihat cahaya pedang perak menerobos kehampaan yang kacau. Aura cahaya pedang sangat familiar bagi Su Fang. Itu sebenarnya berasal dari sekte pedang Luo Xiao dari wilayah ilahi Suan Timur. Melalui cahaya pedang, Su Fang melihat pedang mistik yang panjangnya 10 kaki. Itu adalah pedang terbang tingkat kerajaan. Ada lebih dari selusin pembudidaya duduk bersila di atas pedang terbang. Mereka semua adalah kenalan Su Fang. Mereka dipimpin oleh Tuo Kianji, penatua tertinggi musim-semi musim gugur, penatua agung Zhang Sun, dan penatua agung dari sekte pedang Luo Xiao. Ada juga murid paviliun surga, Dong Suan Daoyan, Dong Suan Wuhan, Dong Suan Lai, dan lainnya. Namun, mereka semua mengenakan jubah sesepuh. Gu Tianji, Su Chong Kiao, dan murid lain dari dua sekte besar juga ada di antara mereka. Orang yang mengendalikan pedang terbang itu adalah tetua agung dari sekte pedang Luo Xiao. Aura Tuo Kianji lemah dan jubahnya berlumuran darah. Ia sebenarnya dalam kondisi cedera serius. Meskipun yang lain tidak terluka, mereka semua tampak panik dan putus asa, seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Saat pedang terbang itu menembus udara, sesosok tubuh segera menerobos udara dengan suara Swosh. Itu adalah seorang kultifator ras asing dari krisalis. Auranya sangat kuat, dan dia adalah ahli daosein tingkat rendah. Ahli kepompong memiliki 12 sayap di belakangnya, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Tetua agung dari sekte pedang Luo Xiao secepat daosein biasa, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari kejaran ahli krisalis. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa ahli kepompong tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, dia tampak seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Ada ekspresi menggoda di wajahnya, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Tuo Kianji dan yang lainnya. Bagaimana mereka bisa sampai ke wilayah ilahi Suan Barat, dan mengapa mereka dikejar oleh pakar ras asing? Melihat pemandangan ini, Su Fang kaget dan terpana. Kemudian, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Tu Siu, mayat halus, bunuhlah biksu krisalis dao itu dan bawa para penggarap manusia itu ke sini. Su Fang melepaskan Tu Siu dan Refinite Course, dan mereka langsung menuju Tuo Kianji dan yang lainnya. Ya Tuan! Tu Siu membungku hormat kepada Su Fang. Selama bertahun-tahun, Tu Siu berada di sisi Su Fang, dan dia telah melihat berbagai kemampuan luar biasa Su Fang. Setelah terkejut, dia benar-benar menghilangkan beberapa pemikirannya yang tidak realistis. Terlebih lagi, Tu Siu telah menggunakan berbagai sumber daya yang diberikan Su Fang kepadanya, dan dia sekarang berada di ambang terobosan. Di masa lalu, ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh Tu Siu. Meski ia juga ahli di kalangan ras asing, statusnya tidak terlalu tinggi. Lagi pula, ada banyak dao sein seperti dia di antara ras asing, dan dia tentu saja tidak menerima sumber daya yang baik. Tu Siu berpikir bahwa tidak ada harapan baginya untuk menerobos dalam hidup ini, dan dia telah menyerah sepenuhnya. Siapa yang mengira setelah berada di bawah Su Fang selama seratus ribu tahun, dia akan berada di ambang terobosan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Tu Siu tidak berterima kasih kepada Su Fang? Dalam sekejap, Tu Siu dan Refinite Course berteleportasi di depan Su Fang. Suara mendesing. Refinite Course muncul di udara dan menghalangi jalur pedang terbang itu. Tu Siu, sebaliknya, muncul tepat di depan para ahli ras kepompong yang mengejar mereka. Melihat mayat halus yang memancarkan aura kematian, merasakan auranya, dan melihat bahwa rute pelarian mereka dihalangi oleh dua orang suci dao ras asing, Tu Okyanji dan para penggarap domain ilahi Suan Timur lainnya benar-benar putus asa. Apakah itu Refinite Course di depan mereka atau Tu Siu di belakang mereka, bahkan jika Tu Okyanji tidak terluka, dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Sekarang Tu Okyanji terluka parah dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri, bagaimana mungkin mereka tidak putus asa. Mangsa ini milikku. Beraninya kamu merebutnya dariku. Pakar ras kepompong yang mengejar mereka dari belakang memamerkan giginya ke arah Tu Siu. Mangsa, Tu Siu tertegun, lalu dia tersenyum dingin. Kamu harus menjadi mangsa tuanku. Dia mengayunkan ekornya dengan keras, dan getaran kekuatan suci yang mengerikan menyapu. Pakar ras kepompong itu tertangkap basah. Pucat karena ketakutan, dia ingin mengaktifkan sayap tawonnya untuk melarikan diri, tetapi getaran kekuatan suci menelannya dalam sekejap. Kemudian, dengan bantuan ekor yang berayun, sosok Tu Siu muncul di hadapan ahli ras kepompong dalam sekejap, dan dengan ayunan ekornya, kepala ahli tersebut hancur berkeping-keping. Kemudian, Tu Siu menyedot mayat ahli itu ke dalam mulutnya dan terbang menuju Tu Okyanji dan yang lainnya. Melihat Tu Siu membunuh ahli ras kepompong, Tu Okyanji dan yang lainnya tidak terkejut sama sekali. Kemudian, mereka sekali lagi jatuh ke dalam keputusasaan yang tak berkesudahan. Menghadapi kejaran ahli ras kepompong, Tu Okyanji dan yang lainnya masih memiliki sedikit peluang untuk melarikan diri. Sekarang mereka telah terkena serangan penjepit dari ahli ras asing yang lebih kuat dan mayat halus yang tak terduga, harapan mereka untuk melarikan diri telah sepenuhnya padam. Tu Okyanji berdiri perlahan dan berteriak dengan tegas, Dong Xuan, tidak ada kultifator yang menyerah kepada ras asing. Saya akan membakar semua yang saya miliki untuk melawan ras asing. Apakah kamu berani? Dong Xuan Wu Hen berdiri dan berkata sambil tersenyum, bahkan Tuan Tu Okyanji tidak takut mati, apalagi kami para tetua yang baru dipromosikan. Gu Tianji juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, kita masih harus melakukan sesuatu. Mengapa kita tidak bertarung dengan penuh semangat? Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Tetua Agung Sekte Pedang Luo Xiao tertawa terbahak-bahak. Kalian para junior tidak takut mati. Apa menurutmu lelaki tua dengan satu kaki dikubur seperti ku akan peduli dengan kematian? Penatua musim-semi musim gugur dan penatua Changsun yang agung hanya bisa menguatkan diri dan berdiri. Mereka tidak punya pilihan. Jatuh ke tangan ras asing biasanya akan mengakibatkan kematian yang mengerikan. Jika mereka bertemu dengan ras asing yang pada dasarnya brutal, bahkan kematian akan menjadi sebuah kemewahan. Karena bagaimanapun juga mereka akan mati, sebaiknya mereka segera mati. 3097 Tuanmu ingin bertemu kami. Tuo Kianji dan para pembudidaya Dongsuan lainnya mengira mereka akan mati kali ini, tetapi Tusiul tidak berniat membunuh mereka. Siapa yang rela mati jika bisa? Tuo Kianji dan yang lainnya yang bersiap mengorbankan diri untuk melawan Tusiul dan mayat-mayat halus menepis pemikiran itu. Namun, mereka tetap tidak berani lengah. Tetua Agung dari Sekte Pedang Luo Xiao mengaktifkan pedang mistik tingkat kerajaannya untuk membela diri, takut dia akan jatuh ke dalam perangkap Tusiul. Mereka tahu betul bahwa jika Tusiul dan mayat-mayat halus benar-benar ingin membunuh mereka, pedang mistik tingkat kerajaan tidak akan mampu menghentikan mereka. Bolehkah aku bertanya siapa Tuanmu? Mengapa dia ingin bertemu denganmu? Tuo Kianji bertanya dengan hati-hati. Kamu akan tahu kapan kamu melihat Tuanku. Apakah kamu hidup atau mati? Itu terserah Tuanku. Pergi, Tusiul berkata dengan acuh tak acuh. Tuo Kianji dan yang lainnya menjadi gugup lagi. Mereka merasa bahwa Tuan Tusiul bahkan lebih tak terduga. Kekuatan Tusiul cukup untuk membunuh seorang ahli Dao Sein. Seberapa kuatkah tuannya? Tuo Kianji dan yang lainnya bahkan curiga bahwa guru Tusiul adalah seorang Dao Zhu dari ras asing. Karena tidak punya pilihan, tetua agung dari sekte pedang Luo Xiao hanya bisa menguatkan dirinya dan terbang menuju Su Fang di bawah pimpinan mayat-mayat halus. Mereka segera sampai di reruntuhan. Merasakan bau busuk iblis musang berambut emas, Tuo Kianji dan yang lainnya semakin yakin bahwa Tuan Tusiul adalah ras asing, atau mungkin Big Goblin. Selain itu, ia memiliki hobi khusus tinggal di tempat yang bau. Tuan Tuo Kianji, semuanya, bagaimana kabarmu? Siluet terbang keluar dari formasi reruntuhan. Su Fang, bagaimana mungkin kamu? Tuo Kianji, penatua tertinggi musim-semi musim gugur, dan yang lainnya tercengang saat melihat Su Fang berubah menjadi patung kayu. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa mereka akan benar-benar bertemu Su Fang di sini. Yang lebih tidak terduga adalah guru Tusiul adalah Su Fang. Penatua tertinggi musim-semi musim gugur menyadari sesuatu dan mengirimkan pesan telepati kepada Su Fang. Su Fang, apakah kamu telah dibelenggu oleh ahli ras asing? Su Fang tertawa tanpa sadar. Saat dia hendak menjelaskan, Tusiul dan mayat halus itu terbang menuju Su Fang dan disedot ke istana Dao oleh Su Fang. Mereka adalah buddhaku. Karena aku baru saja maju ke alam Dao Void tingkat atas, aku tidak dapat bergerak. Itu sebabnya aku mengirim mereka untuk menyelamatkanmu. Su Fang tersenyum malu. Tua Kian Ji, yang mulia musim semi dan musim gugur, dan yang lainnya sekali lagi tercengang. Perasaan mereka tidak dapat digambarkan. Tuan Tua Kian Ji terluka parah. Mohon segera pulih. Su Fang mengeluarkan pelet tingkat raja dan kemudian mendesak rotan raja darah penusuk surga untuk melahap mayat para pembudidaya non-manusia, mengekstrak esensi kehidupan mereka dan memadatkannya menjadi bola energi, memberikannya kepada Tua Kian Ji untuk pulih. Para ahli seperti Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur, Penatua Agung Changsun, Penatua Agung Sekte Pedang Luo Xiao, Gu Tian Chi, Dong Suan Daoyan, dan murid lainnya juga telah menerima banyak pil dari Su Fang. Setiap orang memasuki gua tempat tinggalnya masing-masing untuk berkultivasi, dan kemudian membuat klon dengan pikiran mereka untuk berkomunikasi dengan Su Fang. Gu Tian Chi bertanya dengan tidak sabar, Su Fang, ku dengar kamu dikirim oleh Gunung Misteri Barat untuk menjaga enam jalan surga, tetapi ras non-manusia menyerbu dan kamu tiba-tiba menghilang. Mengapa kamu ada di sini? Su Fang baru tahu sekarang bahwa Gunung Misteri Barat mengira dia telah mati dalam seratus ribu tahun dia hilang. Para penggarap enam jalan surga berkolusi dengan ras non-manusia, dan saya terluka parah. Setelah meninggalkan enam jalan surga, saya telah pulih di sini. Ceritakan kepada saya tentang situasi terkini di wilayah ilahi Misteri Barat, dan bagaimana Anda bisa diburu oleh para ahli non-manusia. Su Fang mengecilkan pertemuannya di enam jalan surga. Dia tidak memberi tahu mereka tentang pembunuhan jutaan tentara non-manusia. Tidak ada yang akan percaya padanya bahkan jika dia percaya. Selain itu, lampu panjang umur terlibat, jadi Su Fang tentu saja harus merahasiakannya. Kemudian, Tuo Qianji memberi tahu Su Fang tentang situasi terkini di Domain Misteri Ilahi Barat. Ternyata, Domain Misteri Ilahi Barat dan dunia manusia telah mengalami perubahan luar biasa selama 100 ribu tahun Su Fang berkultivasi di sini. Setelah jutaan tentara non-manusia dibunuh oleh Su Fang, invasi ke Domain Misteri Ilahi Barat ditunda selama 50 ribu tahun, tetapi mereka masih menginvasi Domain Misteri Ilahi Barat. Selain Gunung Misteri Barat dan beberapa kekuatan besar, hampir semua dunia mistik di Wilayah Ilahi Misteri Barat telah ditaklukkan oleh ras non-manusia. Penghancuran Wilayah Ilahi Misteri Barat sudah pasti terjadi, dan banyak penggarapnya telah melarikan diri ke Wilayah Ilahi lainnya. Ada juga rumor bahwa Dao Zu dari Domain Misteri Ilahi Barat telah jatuh, dan karena itulah Domain Misteri Ilahi Barat ditaklukkan oleh ras non-manusia dalam waktu yang begitu singkat. Dong Xuan Dao Zu mengkhawatirkan keselamatan Su Fang, jadi dia mengirim Tuo Kian Ji dan yang lainnya ke Domain Misteri Ilahi Barat, berencana membawa Su Fang kembali ke Dong Xuan. Penatua tertinggi Chun Kiu, Penatua Agung Changsun, dan Penatua Agung Sekte Pedang Luo Xiao telah menerima bantuan dari Su Fang selama gelombang kekacauan, dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Su Fang, jadi mereka ikut serta. Siapa yang tahu? Ketika mereka tiba di Western Misteri Divine Domain, Tuo Kian Ji dan yang lainnya mengetahui bahwa Su Fang telah lama menghilang tanpa jejak, dan kemungkinan besar sudah mati. Mereka berencana pergi ke Gunung Misteri Barat untuk mencari konfirmasi, tetapi sebelum mereka bisa mencapai gunung tersebut, mereka diserang oleh ahli non-manusia. Tuo Kian Ji telah berjuang untuk keluar dari pengepungan dengan luka berat, melarikan diri jauh-jauh ke sini. Jika dia tidak bertemu Su Fang, dia pasti sudah mati. Aku tidak menduga situasi wilayah Ilahi Misteri Barat menjadi begitu kritis. Hati Su Fang bertambah berat. Dia memikirkan Dao Zu dari Domain Misteri Ilahi Barat. Tentu saja, Dao Zu dari wilayah Ilahi Misteri Barat belum benar-benar mati. Saat ini, dia berada di primal chaos di luar dunia, mencoba menerobos ke dunia yang lebih tinggi dari Dao Zu. Dia tidak tahu bagaimana situasi saat ini, atau kapan akan berakhir. Domain Misteri Ilahi Barat telah diserang oleh ras non-manusia, jadi mengapa domain ilahi lainnya tidak mengirimkan bala bantuan? Su Fang bertanya pada Tuo Kian Ji dengan suara rendah. Ketika ras non-manusia menyerang Domain Misteri Ilahi Selatan, lebih dari separuh pakar ras manusia bergegas ke Domain Misteri Ilahi Selatan sebagai bala bantuan. Meskipun pada akhirnya gagal, mereka menunda invasi ras non-manusia. Sekarang ras non-manusia sedang menyerang wilayah Ilahi Misteri Barat, para pakar ras manusia seharusnya mengirimkan bala bantuan juga. Jika tidak, dunia manusia akan hancur satu per satu. Tuo Kian Ji menghela nafas berat. Domain Misteri Ilahi Selatan telah dihancurkan, dan banyak ahli manusia telah kehilangan keinginan mereka untuk bertarung. Ditambah dengan beberapa alasan lain, Domain Misteri Ilahi Barat tidak mengirimkan bala bantuan apapun. Alasan lain Sejak ras non-manusia menyerbu wilayah Ilahi Misteri Barat, penguasa dauzu dari wilayah Ilahi Misteri Barat tidak pernah menunjukkan dirinya. Orang-orang telah mendengar desas-desus bahwa dia telah meninggal. Setelah Domain Ilahi Misteri Barat kehilangan dauzu, Domain Ilahi lainnya mengira bahwa Domain Ilahi Misteri Barat telah kehilangan nilainya. Inilah salah satu alasannya. Apa alasan lain yang ada? Tuo Kian Ji tiba-tiba beralih ke transmisi suara. Ada alasan utama lainnya. Dunia manusia berada dalam keadaan panik, dan beberapa ahli terkemuka telah kehilangan keinginan mereka untuk melawan ras non-manusia. Suan Zeng dan lima ras dewa dari Domain Misteri Pusat Ilahi telah menemukan ruang waktu di luar kekacauan primal, dan mereka memperlakukannya sebagai tanah suci bagi kelanjutan umat manusia. Suan Zeng dan lima ras dewa dari Domain Misteri Pusat Ilahi membuat penemuan yang begitu mengejutkan. Su Fang kaget dan terkejut. Dikatakan bahwa lima ras dewa sedang memindahkan ahli dan anggota klan berbakat mereka ke tanah suci itu. Mereka bersiap untuk meninggalkan Domain Misteri Pusat Ilahi sepenuhnya. Suan Zeng juga dengan ceroboh merekrut para ahli dan jenius dari seluruh domain ilahi. Dia berjanji bahwa selama mereka tunduk padanya, mereka akan bisa mengikutinya ke tempat suci itu. Bahkan tahap takdir surgawi mulai berpindah ke tanah suci itu. Tuo Kian Ji menjelaskan. Su Fang mengangkat alisnya dan bertanya, apakah tanah suci itu mampu menampung umat manusia di Domain Ilahi Jiuk Suan. Tuo Kian Ji berkata, tentu saja tidak. Dikatakan bahwa tanah suci paling banyak berukuran dari sepuluh penjuru dunia. Oleh karena itu, Suan Zeng dan lima ras dewa hanya dapat memilih ahli dan jenius sejati dengan bakat luar biasa. Su Fang sangat marah. Suan Zeng dan lima ras dewa dari Domain Misteri Pusat Ilahi harus dibunuh. Jika dunia manusia bersatu dan berperang melawan ras non-manusia bersama-sama, mungkin masih ada harapan. Suan Zeng dan lima ras dewa tampaknya memberikan jalan keluar bagi umat manusia dengan melakukan ini, tetapi kenyataannya, mereka telah sepenuhnya menghancurkan keinginan dunia manusia untuk bertarung. Setelah para ahli dan jenius sejati meninggalkan Domain Ilahi Jiuk Suan, manusia yang tersisa hanya akan dibantai oleh ras non-manusia. Lima ras dewa hanya peduli pada kelangsungan hidup mereka sendiri, dan Suan Zeng ingin mengembangkan kekuatannya sendiri, sama sekali mengabaikan kehidupan manusia lain. Jika mereka tidak pantas dibunuh, lalu apa? Sufang bertanya lagi, apakah guru juga menyetujui permintaan Suan Zeng? Guru yang dia maksud tentu saja adalah Dong Suan Dausu. Tuo Qianji menggelengkan kepalanya dan menjawab, meskipun dunia asing Suan Zeng dan lima ras dewa yang ditemukan adalah tanah suci untuk budidaya, sebenarnya dunia itu dikendalikan oleh ras non-manusia yang kuat. Jika umat manusia yang dipimpin oleh Suan Zeng dan lima ras dewa pergi ke sana, mereka juga akan dikendalikan oleh ras non-manusia yang kuat dan menjadi pengikut mereka. Karena itulah Lord Dausu tidak setuju. Suasana hati Sufang menjadi semakin berat. Dia berpikir dalam hati, satu-satunya harapan bagi dunia manusia saat ini adalah guru dapat berhasil dalam terobosannya. Tuo Qianji berkata, Sekarang domain ilahi mendalam barat akan segera dihancurkan, Anda harus kembali ke domain ilahi mendalam timur bersama kami. Dengan perlindungan Lord Dausu, setidaknya Anda akan aman. Terjadi keheningan yang lama. Pada akhirnya, mata Sufang bersinar dengan kepastian dan tekat. Saya akan pergi ke gunung mendalam barat. Tuo Qianji menjadi pucat karena ketakutan. Yang mulia musim semi-musim gugur dan yang lainnya juga memandang Sufang dengan kaget. Gunung mendalam barat cepat atau lambat akan ditaklukkan oleh ras non-manusia. Jika Anda pergi ke gunung mendalam barat sekarang, apa bedanya dengan bunuh diri? Tuo Qianji buru-buru membujuk Sufang. Saya melarikan diri ke domain ilahi mendalam timur kali ini, tetapi bagaimana jika domain ilahi mendalam timur ditaklukkan lain kali? Bagaimana jika dunia manusia ditaklukkan lagi oleh ras non-manusia? Pada saat itu, kemana saya bisa melarikan diri? Sufang mengeluarkan suara dentang. Setelah jeda, Sufang melanjutkan, lagi pula, gunung mendalam barat mungkin tidak akan hancur seperti yang kamu katakan. Selama kita mempertahankan gunung mendalam barat dan menunda waktu, Tuanku akan segera kembali. Domain ilahi mendalam barat, tetapi seluruh dunia manusia mungkin memiliki peluang untuk menang. Dauzu mendalam barat belum mati. Tuanku adalah ahli Dauzu yang hebat. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Dia hanya mengasingkan diri untuk mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai umat manusia sebelumnya. Begitu dia berhasil, umat manusia akan memiliki harapan. Kata-kata Sufang mengejutkan sekaligus mengagetkan Tuo Qianji dan yang lainnya. Lalu, mata mereka berbinar. 3098 Sufang tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pergi ke wilayah ilahi mendalam timur adalah pilihan terbaik. Namun, dia tidak punya pilihan selain pergi ke gunung mendalam barat. Sufang adalah murid Dauzu, dan Dauzu memperlakukannya seperti keluarga. Dia tidak bisa melarikan diri mengetahui bahwa gunung mendalam barat berada dalam bahaya. Lebih penting lagi, masih banyak bawahan yang tersisa di Strain Sealands Peak di gunung mendalam barat. Dewi Luo juga tertinggal di Strain Sealands Peak. Karena beberapa keadaan tak terduga selama pemeliharaan inti Dao Surgawi hamil, Dewi Luo selalu terlihat seperti anak kecil. Ketika Sufang meninggalkan gunung mendalam barat, dia berpikir bahwa dia akan segera kembali, jadi dia hanya membawa beberapa ahli bersamanya untuk berlatih. Dia meninggalkan Dewi Luo dan yang lainnya di Strain Sealands Peak. Sekarang Dewi Luo dan yang lainnya masih berada di gunung mendalam barat, bagaimana Sufang bisa pergi begitu saja. Ada juga Wainsain, dia belum pulih dari luka-lukanya di domen ilahi mendalam selatan, jadi dia tinggal di gunung Wainsain untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, Sufang tidak punya pilihan selain pergi ke gunung mendalam barat. Sufang, sejauh yang saya tahu, Anda telah ditekan di gunung mendalam barat. Mengapa Anda ingin mengorbankan diri Anda demi gunung mendalam barat? Saran musim semi dan musim gugur yang agung. Penatua Agung Changsun juga berkata, saya mengagumi kesetiaan Anda. Namun, para kultifator harus menyerahkan segalanya. Dalam menghadapi kematian, apa yang tidak bisa dilepaskan. Di masa lalu, kedua ahli ini dengan sepenuh hati ingin membunuh Sufang. Namun sekarang, kekuatan Sufang bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Kali ini, mereka mengambil risiko untuk mengikuti Tuokianji ke domen ilahi mendalam barat karena mereka ingin lebih dekat dengan Sufang dan menyelesaikan dendam mereka sebelumnya. Mereka sekarang menasihati Sufang demi kebaikannya sendiri. Beberapa hal lebih penting daripada kehidupan. Saya memahami niat baik Anda, tetapi saya telah mengambil keputusan. Tidak perlu mencoba membujuk saya lagi. Sufang berkata dengan acuh tak acuh. Aura yang mendominasi dan kemauan kuat yang hanya bisa dimiliki oleh ahli Dao Sein membuat musim semi dan musim gugur yang agung dan penatua Agung Changsun terdiam. Keduanya menyadari bahwa mereka salah bicara. Orang seperti apa Sufang itu? Kembali ke wilayah ilahi mendalam pusat, Sufang telah membunuh satu-satunya putra dari kepala suku Hu, Hu Yufei, dalam kemarahan demi Suanzen. Dia sama sekali tidak peduli dengan pembalasan orang-orang Hu. Dengan karakternya, bagaimana dia bisa meninggalkan rekan dan bawahan Daonya? Melihat Sufang begitu bertekad, Tuokianji berhenti membujuknya. Gu Tianqi, Su Chongqiao, dan yang lainnya dulunya memiliki hubungan baik dengan Sufang. Namun, saat ini, Sufang jauh di depan mereka, dan mereka perlu menghormatinya. Di depan Sufang, mereka secara alami merasakan semacam rasa hormat, dan beberapa kata persuasi tidak dapat diucapkan. Sufang merenung sejenak dan menganggup ke arah Tuokianji dan yang lainnya, lalu berkata, Mohon tunggu sebentar. Saya masih memiliki beberapa barang yang perlu Anda bawa kembali ke Dong Suan dan berikan kepada Tuan saya. Selanjutnya, Sufang menggunakan beberapa bulan untuk memadatkan semua fata morgana yang dia amati dalam gelombang kekacauan, termasuk suara Dauzura selain setelah dia gagal menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, menjadi potongan-potongan gulungan batu giok dengan kemauannya. Kemudian, Sufang memasukkan gulungan batu giok ini ke dalam cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Tuokianji sendirian, sambil berkata, Tuan Tuokianji, cincin penyimpanan ini sangat penting. Anda harus membawanya kembali ke pavilion surga dan memberikannya kepada Tuanku. Melihat betapa seriusnya Sufang, Tuokianji juga menyadari pentingnya cincin penyimpanan, dan dengan hati-hati menyerapnya ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Sufang masih khawatir, dan mengingatkannya, jika kamu bertemu dengan ahli ras lain, kamu harus menghancurkan cincin penyimpanan itu daripada membiarkan cincin penyimpanan ini jatuh ke tangan mereka. Ingat, Tuokianji menganggup dan berkata, saya mengerti, selama saya masih memiliki nafas yang tersisa, saya pasti akan mengirimkan cincin penyimpanan kepada Lord Dausu. Kemudian, Sufang mengeluarkan ribuan jimat dan memberikannya kepada Tuokianji. Kebanyakan dari mereka adalah jimat yang dia buat secara pribadi, sementara beberapa diambil dari jutaan kultifator ras lain dan kultifator Dominion of Six Patas yang telah dia bunuh. Dengan jimat-jimat ini, bahkan jika dia bertemu dengan ahli alam perantara suci-suci, itu sudah cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Kemudian, Sufang bertanya kepada Tuokianji, Tuan, ketika Anda kembali ke alam ilahi Suan Timur, tolong jaga kota Fangtian di wilayah surga yang tertinggal. Juga, silakan menuju ke jalan Dewa Pengobatan dan bawa seorang alkemis bernama Sudan Chen ke pavilion surga. Hanya masalah kecil, jangan khawatir. Tuokianji langsung menyetujuinya. Bagi pembangkit tenaga listrik Dong Suan seperti dia, permintaan Sufang memang masalah kecil. Aku juga harus pergi ke Gunung Suan Barat. Semuanya, berhati-hatilah. Sufang menangkupkan tinjunya ke arah Tuokianji dan yang lainnya, lalu memasuki Gua Fuyao dan melaju menuju Gunung Suan Barat. Pintu mistik yang menuju ke Gunung Suan Barat disegel atau dihancurkan oleh ras lain. Sufang hanya bisa mengandalkan Gua Fuyao untuk melewati kekacauan dan dunia mistik di wilayah tersebut dan menuju ke Gunung Suan Barat. Batu Dewa yang dikonsumsi untuk mengaktifkan Gua Fuyao sungguh mencengangkan, tetapi Sufang tidak memiliki keraguan saat ini, mendesak Gua Fuyao untuk terbang dengan kecepatan penuh. Sufang mengendalikan Gua Fuyao dengan pikirannya, saat ia berada di dalam formasi waktu mengalir, mendesak tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga untuk melahap pil dan berusaha mencapai alam Dao Void atas sesegera mungkin. Sekitar seribu tahun. Suara mendesing gelombang. Kunpeng raksasa yang diubah oleh Gua Fuyao terbang keluar dari dunia mistik dengan pusaran udara. Di dalam Gua, Sufang menggunakan kekuatan ilahi untuk merasakan dunia mistik. Dunia mistik ini awalnya adalah dunia utama alam ilahi Suan Barat. Dulunya sangat makmur, tapi sekarang telah dihancurkan oleh ras lain dan berubah menjadi gurun. Apa yang dilihat Sufang hanyalah reruntuhan, dan suasana kematian melayang di dunia mistik. Melihat pemandangan yang menyedihkan dan menyedihkan di dunia mistik, hati Sufang menjadi semakin berat. Setelah merasakan dengan cermat, Sufang menemukan beberapa manusia kultifator yang cukup beruntung untuk bertahan hidup di dunia mistik. Sufang menggunakan kekuatan ilahi dan langsung menangkap manusia kultifator dari dunia mistik ini dan membawa mereka ke Gua Fuyao. Total ada lebih dari 100 pembudidaya, dan yang memiliki budidaya tertinggi adalah seorang lelaki tua di alam Dao Void yang lebih rendah. Orang-orang ini cukup beruntung bisa selamat dari bencana besar, tetapi mereka tiba-tiba ditangkap oleh Sufang dan dibawa ke dalam formasi di dalam Gua Fuyao. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan mereka semua ketakutan dan putus asa. Pikiran Sufang berubah menjadi sosok dan keluar dari formasi. Melihat Sufang adalah seorang kultifator manusia, semua orang menghela nafas lega dan berlutut untuk memberi penghormatan kepada Sufang. Selanjutnya, Sufang menanyakannya secara detail. Ternyata selain gunung Suan Barat, semua kekuatan dan dunia mistik lain di alam ilahi Suan Barat telah ditembus. Kemanapun pasukan ras asing pergi, dunia mistik berubah menjadi tanah terlantar. Bahkan esensi dan kekayaan dunia mistik telah dijarah habis-habisan oleh para ahli ras asing. Para pembudidaya manusia dan manusia yang ditangkap dimakan atau digunakan untuk memurnikan pil atau mengolahnya. Ada juga beberapa ahli kuat yang ditangkap sebagai budak. Banyak juga perempuan yang ditangkap oleh ras asing untuk dijadikan alat pembiakan. Gunung Suan Barat juga terkepung parah. Meskipun tidak bisa ditembus untuk saat ini karena pertahanannya yang kuat, pada akhirnya ia tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Su Fang mengirim para penggarap itu ke avatar hukum surgawi dan memberi mereka pil untuk memulihkan budidaya mereka. Tidak mudah untuk memasuki Gunung Suan Barat, Su Fang mengerutkan kening dalam-dalam. Saat dia memikirkan hal ini, mata Su Fang tiba-tiba terfokus. Ternyata Su Fang merasakan lebih dari seratus pembudidaya ras asing sedang menunggangi Big Goblin bersayap dan terbang di atas langit. Kemungkinan besar beberapa pembudidaya ras asing yang bertugas berpatroli telah menemukan Gua Fuyao. Namun, tidak ada ahli yang benar-benar hebat. Yang terkuat di antara mereka adalah ahli ras asing yang berada di puncak alam Dao Void atas. Aura ganas melonjak di hati Su Fang dan dia melepaskan mayat halus itu. Ribuan mil jauhnya dari Gua Fuyao, ahli ras asing terkemuka meneriaki mayat halus itu dengan sikap mendominasi. Kamu ras yang mana? Mengapa kamu ada di sini? Keluarkan medali identitas Anda. Suara mendesing gelombang. Mayat halus itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan api mayat. Dalam sekejap, ia menyapu dan menyelimuti semua pembudidaya ras asing. Mayat halus ini sebenarnya adalah tubuh asli pemimpin Tian Kofin. Meski tidak sekuat peti mati pemimpin Tian, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh para penggarap ras asing ini. Jeritan menyedihkan terdengar dari api mayat. Setelah belasan napas waktu, semua pembudidaya ras asing dibakar menjadi abu oleh api mayat. Setelah membunuh para pembudidaya ras asing ini, kebencian dan kemarahan Su Fang sedikit meredah. Setelah mengambil mayat yang telah dimurnikan, dia mengaktifkan Gua Fuyao dan langsung menuju Gunung Suan Barat. Sekitar 3.000 tahun. Su Fang berada di Gua Time Immortal, menelan pil yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, bahkan ada dua pil King Gret. Akhirnya, dia menstabilkan wilayahnya di alam Dao Void atas. Dalam perjalanan, Su Fang melewati banyak pesawat dunia tertutup. Yang dia lihat hanyalah tanah tandus yang telah dijarah oleh tentara ras asing. Ia juga beberapa kali bertemu dengan pembudidaya ras asing. Di antara mereka, bahkan ada ahli Dao Sein biasa. Semuanya dibunuh oleh Su Fang. Saat dia semakin dekat ke Gunung Suan Barat, dia bertemu dengan semakin banyak pakar ras asing. Su Fang tidak punya pilihan selain menyingkirkan Gua Fuyao dan membiarkan Tu Siu menyerapnya ke dalam tubuhnya. Tu Siu adalah seorang ahli ras asing. Meskipun dia ditanyai berkali-kali dalam perjalanan, dia tidak menemui masalah apapun. Gunung Suan Barat sudah terlihat. Su Fang menggunakan mata Tu Siu untuk melihat ke arah Gunung Suan Barat. Di luar batas Gunung Suan Barat, ada banyak benda mengambang. Bahkan ada bagian dari wilayah dunia tertutup yang telah dipindahkan ke sini oleh para ahli ras asing menggunakan kemampuan ilahi tertinggi mereka untuk dijadikan kam tentara asing. Di objek-objek itu dan dunia tertutup, terdapat pasukan ras asing yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dibagi ke dalam ras yang berbeda dan ditempatkan pada objek dan dunia tertutup yang berbeda. Terlalu banyak ras asing. Yin Qi, Qi Jahat, dan Qi Jahat menutupi langit, membentuk lapisan kabut yang menyelimuti seluruh Gunung Suan Barat. Ditambah dengan batasnya, sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam Gunung Suan Barat. Tidak hanya banyaknya tentara ras asing, Su Fang juga merasakan aura kehampaan. Tidak kurang dari 30 Dao Sains. Ada juga eksistensi kuat yang hanya bisa dirasakan secara samar-samar oleh Su Fang. Itu telah melampaui batas Dao Sains. Itu pasti Dao Zu ras asing. Hanya ini yang bisa dirasakan Su Fang. Bagaimanapun, jangkauan penginderaannya terbatas. Dia tidak bisa merasakan semua ras asing. Kulit kepala Su Fang menjadi mati rasa. Dao Heartnya juga bergetar. Dengan pasukan ras asing yang begitu mengejutkan, bagaimana mungkin Gunung Suan Barat tidak bisa dihancurkan. Untungnya, fondasi Gunung Suan Barat sangat kuat. Ada berbagai macam pertahanan dan pembatasan. Bahkan jika Suan Dao Zu Barat tidak ada, pasukan ras asing tidak akan mampu menerobos dalam waktu singkat. 3099 Su Fang merenung sejenak, lalu menggunakan teknik ramalan surgawi yang mengungkap untuk menyimpulkan rahasia surgawi. Saya hanya bisa menunggu orang luar menyerang Gunung Misteri Barat dan memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap masuk. Ini adalah satu-satunya kesempatan saya. Jika Gunung Misteri Barat ditembus, saya tidak akan bisa membalikkan keadaan. Pada saat itu, saya hanya bisa menyelamatkan Peri, Petapa Anggur, Kakak Senior Yin Potian, dan yang lainnya. Su Fang menghitung dan mempertimbangkan pro dan kontra sebelum akhirnya mengambil keputusan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menyelesaikan krisis Gunung Misteri Barat. Saat itu, dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Su Fang yakin bahwa dengan berbagai kemampuannya yang luar biasa, selama dia tidak mengkhawatirkan keberadaan tingkat Dao Zu tersebut, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Dia kemudian berkomunikasi dengan Tusi U, Tusi U, di mana Rasmu ditempatkan. Bisakah Anda mengikuti perlombaan Anda dan kemudian mencoba menyelinap masuk ketika mereka menyerang Gunung Misteri Barat? Tuan, saya hilang di enam jalan surga. Jika saya tiba-tiba kembali ke perlombaan saya sekarang, saya pasti akan dicurigai. Ketika saatnya tiba dan mereka menyelidikinya, saya khawatir para petinggi orang luar akan diberitahu. Titik, jadi, aku pasti tidak bisa kembali. Jawaban Tusi U mengecewakan Su Fang Da. Tusi U mengatakan yang sebenarnya, dia tidak berusaha menghindari tanggung jawab. Bagaimanapun, Tusi U adalah ahli Dao Sein, salah satu orang luar yang paling kuat. Invasi enam jalan surga telah sepenuhnya musnah. Jika Tusi U tiba-tiba kembali, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Su Fang sudah kehabisan akal. Sepertinya aku hanya bisa meninggalkan Gunung Misteri Barat dan kembali ketika pertempuran meletus. Tuhan, jika Anda ingin menyusup ke pasukan asing, sebenarnya sangat sederhana. Kamu punya cara. Tuhan, perhatikan baik-baik Gunung Hitam itu. Su Fang melihat ke arah yang ditunjuk Tusi U. Di udara yang berjarak kurang dari seratus ribu mil dari pasukan non-manusia, gunung setinggi ribuan meter melayang di udara. Kekuatan gelap dan jahat telah melingkari gunung seperti awan, membuatnya tampak seperti monster yang ganas dan jahat. Orang bisa melihat istana dan pavilion di Gunung Hitam. Banyak orang luar terlihat masuk dan keluar gunung. Tempat apa itu? Itu adalah Gunung Pertukaran Harta Karun Ras Iblis Hitam Bermata Tiga. Ini mirip dengan Serikat Pedagang Manusia, tempat bagi orang luar untuk berdagang. Sebenarnya ada tempat perdagangan di pasukan non-manusia. Pasukan alien berasal dari ras yang berbeda, dan mereka sering berdagang satu sama lain. Klan Iblis Hitam Bermata Tiga adalah ras paling kuat di antara semua ras alien yang menyerang dunia manusia kali ini. Mereka berspesialisasi dalam menyediakan tempat perdagangan dan menghasilkan keuntungan besar. Maksudmu kamu ingin aku memasuki Gunung Pertukaran Harta Karun dan menunggu sampai pertempuran dimulai? Ya Tuan, di Gunung Pertukaran Harta Karun juga terdapat gua tempat tinggal yang disewakan khusus untuk ahli ras asing. Pemiliknya dapat menyewa sebuah gua yang tinggal di Gunung Pertukaran Harta Karun tanpa diperiksa. Namun, gua tempat tinggal di Tresor Cheng Mountain tidaklah murah. Yang paling tidak kekurangan dari Tuan ini adalah uang. Su Fang terkekeh dan segera menerbangkan Tusi U menuju Yi Baoshan. Beberapa saat kemudian, Tusi U tiba di kaki puncak Gunung Hitam. Ketika dia memasuki gerbang gunung, Tusi U diinterogasi dengan ketat. Dia tidak hanya memeriksa token identitasnya, tetapi dia juga dirasakan oleh ahli ras asing yang berjarak setengah langkah dari Dausu. Sepertinya Gunung Pertukaran Harta Karun ini juga memiliki ahli ras asing yang kuat yang mengawasinya. Su Fang segera menjadi sangat berhati-hati. Tusi U awalnya adalah ahli ras asing, jadi wajar saja jika mereka tidak menemukan kesalahan apapun pada dirinya. Segera, dia diizinkan memasuki gerbang gunung. Saat Tusi U melangkah melewati gerbang gunung, dia segera tersapu oleh distorsi spasial dan diteleportasi keluar. Ketika dia muncul kembali, dia berada di alun-alun di depan istana hitam di pinggang gunung. Tusi U telah memasuki Gunung Pertukaran Harta Karun Klan Iblis Hitam bermata tiga sebelumnya, jadi dia tentu saja tidak asing dengan hal itu. Dia berjalan langsung ke istana hitam. Dengan bantuan mata Tusi U, Su Fang dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di luar. Setelah memasuki istana, Su Fang terkejut melihat ada berbagai ras di istana. Kekuatan mereka sangat mengejutkan, dan yang terlemah sebanding dengan seorang kultifator Void Dao. Di antara mereka, bahkan ada dua ahli Dao Sein biasa yang kuat. Yang mengejutkan Su Fang adalah sebenarnya ada banyak pembudidaya ras manusia di istana, dan budidaya mereka tidak rendah. Namun, para pembudidaya manusia ini bukanlah tamu seperti Tusi U, melainkan budak. Sangat jelas terlihat bahwa para pembudidaya manusia ini telah ditangkap oleh ras asing dan diperintah sebagai budak. Di antara para pembudidaya manusia ini, ada Dao Masters dan bahkan ahli Void Dao. Mereka dulunya adalah penguasa dunia yang mendalam, tapi sekarang, mereka telah menjadi budak ras asing. Hal ini menyebabkan gelombang kesedihan dan kemarahan melonjak di hati Su Fang. Begitu Tusi U memasuki istana, seorang wanita manusia dengan cepat berjalan mendekat dan membungkuk kepada Tusi U. Dia berkata, Tuanku, bolehkah saya bertanya apakah ada yang bisa saya berikan kepada Anda? Wanita ini baru berusia awal dua puluhan. Penampilannya sangat cantik, tapi pakaiannya sangat terbuka. Saat dia membungkuk pada Tusi U, lebih dari separuh dadanya terlihat, dan itu sangat menggoda. Kultivasi wanita ini juga mengejutkan, dan dia telah mencapai alam Master Dao Atas. Tidak diketahui dari kekuatan mana dia menjadi jenius, tapi sekarang, dia telah menjadi seorang pelayan dan memaksakan senyuman di depan ras asing. Tusi U berkata dengan acu tak acu, saya akan menyewa tempat tinggal gua. Tuanku, tolong ikuti saya. Wanita cantik itu membawa Tusi U ke sisi istana. Tusi U membayar 50 juta batu suci untuk menyewa tempat tinggal gua kelas 1 di Gunung Pertukaran Harta Karun, dan dia akan menyewanya selama 10 ribu tahun. 50 juta batu suci bukanlah jumlah yang kecil, dan itu sebanding dengan seluruh kekayaan kekuatan berukuran sedang. Namun, dia sebenarnya hanya bisa menyewa tempat tinggal gua di Treasure Exchange Mountain selama 10 ribu tahun. Untungnya, Su Fang telah memperoleh batu dewa yang tak terhitung jumlahnya dengan membunuh 1 juta tentara Ras Seno, jadi 50 juta batu dewa bukanlah masalah besar. Tuanku, aku akan membawamu ke kediaman gua. Setelah Tusi U mendapatkan tanda perintah, wanita cantik itu mengambil inisiatif untuk memimpin, dan dia tampak sangat hangat. Ketika mereka tiba di depan kediaman gua yang terletak di sebuah kol, Tusi U melambaikan tangannya dan menyapukan 100 batu dewa ke arah wanita itu. Ini upahmu. Ayo. Wanita itu mengungkapkan ekspresi menawan saat dia menatap Tusi U. Mungkinkah tuanku tidak membutuhkan layanan lain? Tusi U tertegun, dan kemudian dia mengerti apa yang dimaksudnya dan melambaikan tangannya ke arahnya. Wanita itu memperlihatkan ekspresi kecewa, dan kemudian dia berkata, Tusi U, apakah Anda berniat untuk tetap berada di gunung pertukaran harta karun sampai pertempuran dimulai? Tusi U memandang wanita itu dan berkata dengan dingin, Kamu berani bertanya tentang saya. Tubuh wanita cantik itu bergetar, dan dia berkata dengan suara gemetar, Tusi U, Anda salah paham. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa sebelum pertempuran dimulai, akan ada lelang di gunung pertukaran harta karun. Pada saat itu, segala jenis harta karun akan muncul. Saya khawatir Anda akan melewatkannya, jadi saya mengingatkan Anda. Lelang, Su Fang, yang berada di ruang di dalam tubuh Tusi U, tertegun, dan kemudian dia menyampaikan pikirannya kepada Tusi U. Tanyakan padanya kapan akan diadakan dan harta apa yang akan ada. Tusi U mengulangi kata-kata Su Fang kepada wanita cantik itu. Saya tidak begitu yakin tentang waktu pastinya, tapi itu pasti sebelum serangan di Gunung Hitam Barat. Paling lama, itu akan memakan waktu beberapa ribu tahun, dan setidaknya beberapa ratus tahun. Jika pelelangan dimulai, beritahu aku dengan Jimat Rune. Tusi U mengeluarkan Jimat Rune dan memberikannya kepada wanita itu, lalu dia memasuki kediaman gua dengan tanda perintah. Ada alam semesta lain di dalam gua tempat tinggal, dan itu adalah ruang waktu independen dengan radius 10 ribu kaki. Tusi U datang ke sebuah pulau terapung di tengah ruang waktu dan menemukan tempat yang tenang untuk duduk. Saat ini, Su Fang tidak berani gegabuh, dan dia bersembunyi di tubuh Tusi U. Su Fang memasuki gua kediaman Fu Yao dan terus berkultivasi, menunggu pelelangan dan pertempuran dimulai. Su Fang tidak kekurangan Suan Bao sekarang, tapi dia masih tertarik dengan pelelangan ras alien, terutama karena dia ingin bersiap untuk menerobos ke alam Dao Sein. Kesengsaraan besar di alam Dao Sein sungguh luar biasa, dan Su Fang mengembangkan sutra tanpa batas Jiuksuan. Ketika saatnya tiba, kesengsaraan surgawi akan lebih mengejutkan. Meskipun Su Fang yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tetap tidak terlalu percaya diri. Dia masih jauh dari menerobos ke alam Dao Sein, tetapi sekarang dunia manusia sedang menghadapi bencana, Su Fang secara alami harus bersiap lebih awal. Seribu tahun berlalu dengan sangat cepat. Di gua kediaman Fu Yao, Su Fang telah menghabiskan 60 ribu tahun. Setelah terus-menerus melahap pil, benda spiritual, dan kehidupan serta energi para pembudidaya ras alien, Su Fang tidak hanya mencapai keadaan normal alam Dao Void atas, tetapi dia juga semakin dekat ke puncak Dao atas. Alam kosong. Setelah Heaven Piercing Blood King Fin berubah, setelah bertahun-tahun melahapnya, itu menjadi lebih mengejutkan. Gui-gui juga telah terbangun, dan aura jahat serta racunnya membuat Su Fang merasa takut. Su Fang memperkirakan bahwa bahkan ahli tak tertandingi di alam Dao Sein tengah akan pusing jika dia bertemu Gui-gui. Mayat yang dimurnikan juga menjadi lebih kuat di bawah penyempurnaan berbagai benda spiritual yang terus-menerus oleh Su Fang, dan itu tidak jauh dari kondisi puncak pemimpin Tian Ko Fin. Berdengung. Jimat Rune di tubuh Tusi U tiba-tiba bergerak. Ternyata gadis manusia cantik itu telah mengirimkan kabar bahwa pelelangan akan dimulai tiga bulan lagi. Menurut wanita itu, lelang ini tidak hanya akan menghasilkan semua jenis harta karun yang kuat, tetapi juga budak manusia. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata, dan pada hari pelelangan, Tusi U keluar dari gua kediaman. Gadis manusia telah lama menunggu di depan kediaman gua, dan ketika dia melihat Tusi U, dia segera menunjukkan senyuman menawan. Tuanku, bolehkah saya menemani Anda dalam pelelangan ini? Su Fang tidak tahu banyak tentang pelelangan ras alien, dan dengan gadis ini di sisinya, tentu saja akan jauh lebih nyaman, dan dia hanya perlu menghabiskan beberapa ratus batu dewa. Ayo pergi. Tusi U berkata dengan suara rendah. Gadis itu terkejut dan gembira, dan dengan cepat memimpin jalan. Mereka terbang sampai ke puncak Treasure Exchange Mountain. Sebuah istana besar terletak di puncak gunung, dan itu benar-benar berbeda dari istana umat manusia. Istana itu seperti kepala iblis, dan memancarkan aura kuno dan jahat. Mereka mendarat di alun-alun di depan istana, dan saat mereka hendak memasuki istana, Su Fang di tubuh Tusi U tiba-tiba mengeluarkan sebuah pikiran. Tunggu. Tuan, apa yang terjadi? Tidak ada, aku hanya merasakan aura beberapa teman lama, tapi aku tidak menyangka mereka akan muncul di gunung pertukaran harta karun ras alien. Tusi U berhenti sejenak, dan lebih dari 30 sosok terbang ke alun-alun. Ada banyak pembudidaya alien di antara mereka, dan lima di antaranya adalah ahli kuat di alam Daosein. 3.100 Ras alien dan ras manusia seperti api dan air. Sungguh aneh melihat manusia kultifator di gunung pertukaran harta karun ras alien dan diperlakukan sebagai tamu. Su Fang mengenali semua manusia kultifator. Pemimpinnya adalah Daosein dari rakyat Hu, Hupo. Ada juga Daosein dari Ye, Li, dan klan ilahi lainnya dari domain ilahi mistik pusat. Sisanya adalah ahli kuat dari lima klan ilahi. Siapa sangka? Siapa yang mengira bahwa tokoh teratas dari lima klan ilahi dari domain ilahi mistik pusat akan muncul di gunung pertukaran harta karun? Apakah lima klan ilahi dari wilayah ilahi mistik pusat berpihak pada ras alien? Su Fang bingung dan meminta Tu Siu bertanya pada gadis manusia itu. Mengapa ada manusia yang ahli di gunung pertukaran harta karun? Pembudidaya manusia ini pernah ke gunung pertukaran harta karun sebelumnya. Saya pernah mendengar beberapa hal tentang mereka. Saya mendengar bahwa mereka berasal dari lima klan ilahi dari domain ilahi mistik pusat. Mereka telah meninggalkan ras manusia dan berpihak pada ras alien kuno bernama Tensei. Orang-orang Tensei Ku dengar orang-orang Tensei adalah ras teratas dalam kekacauan. Mereka bahkan lebih kuat daripada iblis hitam bermata tiga. Lima klan ilahi telah menjadi pengikut orang-orang Tensei. Mereka dilindungi oleh orang-orang Tensei dan ras alien tidak berani mempersulit mereka. Su Fang kaget sekaligus terkejut saat mendengar ini di dalam tubuh Tu Siu. Orang-orang Tensei mungkin pergi ke tanah suci dunia murni tempat Suan Zeng dan lima klan ilahi pergi. Apa yang disebut kelanjutan ras manusia oleh Suan Zeng tidak lebih dari bergabung dengan ras alien yang kuat dan menjadi budak mereka. Gunung Misteri Barat telah dikepung oleh ras asing. Agar para ahli dari lima klan ilahi tiba-tiba muncul di sini, mereka pasti berada di sini demi Gunung Misteri Barat. Aura ganas melonjak di hati Su Fang. Aliansi lima klan ilahi dengan ras alien sama saja dengan mengkhianati umat manusia. Hati Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapan dingin Tu Siu menyapu Hupo dan yang lainnya, lalu dia melangkah ke dalam istana. Bagian dalam istana hitam sebenarnya adalah aula lelang yang sangat besar, dipenuhi oleh para penggarap orang luar. Jika tidak ada sepuluh ribu, setidaknya ada delapan ribu, dan semuanya adalah ahli yang kuat. Tuanku, Anda adalah seorang Dao Sein dan berhak duduk di depan. Namun, Anda harus membayar sepuluh ribu batu dewa. Manusia perempuan mengirimkan transmisi suara ke Tu Siu. Tu Siu berjalan langsung ke barisan depan. Seorang kultifator dari klan iblis hitam bermata tiga menghalangi jalan Tu Siu. Tu Siu menyerahkan sepuluh ribu batu dewa dan diangkat ke singgah sana di barisan depan. Wanita cantik itu juga mengikuti, berdiri di sisi Su Fang untuk melayaninya. Tak lama kemudian, Hupo dan para pembudidaya manusia lainnya, ditemani oleh para ahli non-manusia, tiba di rumah lelang dan duduk berjajar di belakang Tu Siu. Masih ada enam jam sebelum pelelangan dimulai. Tu Siu duduk bersila di singgah sananya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Tiba-tiba gelombang. Raungan marah terdengar, berdampak pada jiwa Tu Siu. Pangeran ketiga naga banjir ganas telah memesan semua kursi di baris pertama. Perlombaan ekor besi rendahan, enyahlah ke belakang. Tu Siu tertangkap basah. Jiwa asalnya menggigil saat dia mendengus. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang ahli non-manusia berdiri di depannya. Pakar non-manusia itu memiliki dua tanduk di kepalanya dan taring menyeramkan yang menonjol dari mulutnya. Dia tampak sangat mengerikan dan jelek. Ada seorang kultifator muda non-manusia yang tampak seperti ahli non-manusia yang duduk di barisan depan. Dia mengenakan jubah berwarna merah darah dan memandang Tu Siu dengan jijik dan jijik. Tuan, dia adalah seorang bangsawan dari klan naga banjir ganas. Klan naga banjir ganas adalah klan kuat kedua setelah klan setan hitam bermata tiga. Mereka memiliki dendam terhadap Iron Tail Rache. Bagaimana aku harus menghadapinya? Tu Siu mengirim pesan ke Su Fang. Klan naga banjir yang ganas. Su Fang mendengus dingin. Jika ini terjadi di lain waktu, lakukan apa yang ingin kamu lakukan sekarang. Suara mendesing gelombang. Ekor Tu Siu tersapu dan membuat ahli non-manusia itu terbang. Seluruh rumah lelang menjadi gempar. Pemuda dari klan naga banjir ganas itu sangat marah. Perlombaan ekor besi rendahan, kamu mendekati kematian. Tu Siu berkata dengan acuh tak acuh, beraninya kau begitu sombong di depanku. Jika ini bukan rumah lelang klan iblis hitam bermata tiga, aku akan membunuhmu, bajingan kecil. Pakar klan naga banjir ganas yang dikirim terbang oleh Tu Siu mengeluarkan raungan marah dan hendak menyerang Tu Siu. Tiba-tiba, aura menakutkan yang berada di puncak alam suci ilahi turun dan menghantam tubuh ahli non-manusia itu. Itu menekannya ke tanah dan membuat lubang besar di tanah yang keras. Pertempuran dilarang di rumah lelang. Jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Suara acuh tak acuh terdengar di rumah lelang. Pemuda dari klan naga banjir ganas mengertakan gigi tetapi tidak berani mengeluarkan suara. Pakar klan naga banjir ganas itu bangkit dari tanah dan menatap tajam ke arah Tu Siu sebelum berdiri di samping pemuda itu dengan kesal. Dua jam kemudian, pelelangan akhirnya dimulai. Wanita cantik dari umat manusia itu benar. Memang ada banyak harta langka di rumah lelang Treasure Exchange Mountain. Sebagian besar harta karun dijarah dari domen ilahi mendalam selatan dan mendalam barat oleh ras non-manusia ketika mereka menginvasi dunia manusia. Sekarang, mereka sedang dilelang oleh klan iblis hitam bermata tiga. Namun, tidak banyak harta yang bisa menggoda Su Fang. Su Fang telah membunuh jutaan tentara non-manusia dan mengambil harta mereka untuk dirinya sendiri. Dia secara alami tidak kekurangan harta biasa. Hanya ketika tetua klan iblis hitam bermata tiga di atas panggung mengeluarkan jimat, minat Su Fang terguncang. Jimat pembatalan bencana ini adalah jimat kuat yang diperoleh dari master domain ilahi mendalam selatan setelah dia dibunuh oleh ahli tertinggi klan saya. Jimat nulifikasi bencana ini dapat menahan serangan kekuatan penuh dari ahli dausu. Namun, kegunaan terbesarnya adalah untuk melampaui kesengsaraan. Dengan jimat ini, seseorang mempunyai peluang 99% untuk melampaui kesengsaraan ilahi dan mencapai alam dausu tertinggi. Ada juga peluang sukses 50%. Kata-kata tetua klan iblis hitam bermata tiga menyebabkan keributan besar di rumah lelang. Jimat dari dausu mendalam selatan dapat bertahan melawan serangan kekuatan penuh dari ahli dausu dan membantu seseorang melampaui kesengsaraan. Siapa yang tidak berebut jimat sekuat itu? Namun, harga jimat ini sangat mengejutkan. Itu dimulai dari 10 juta batu dewa dan dengan cepat menembus 100 juta. Apalagi harganya masih naik. 300 juta batu dewa. Tusiut tiba-tiba menyebutkan harga tinggi 300 juta batu dewa. Harganya 50 juta lebih mahal dari harga tertinggi sebelumnya dan menyebabkan seluruh rumah lelang terdiam. Para pembudidaya non-manusia ini telah menginvasi dunia manusia dan menjarahnya tanpa hambatan. Meskipun mereka semua cukup kaya, 300 juta batu dewa masih merupakan angka astronomi bagi sebagian besar dari mereka. Meskipun jimat nulifikasi bencana sangat kuat, itu bukanlah suanbau. Tidak ada gunanya setelah digunakan sekali. Itu tidak bernilai 300 juta batu dewa. Banyak kultifator non-manusia juga memandang Tusiut dari sudut pandang baru. Ras Irontail bukanlah ras yang kuat di antara ras non-manusia. Mereka tidak menyangka Tusiut, seorang dausain dari ras Irontail, adalah seorang Taipan. Tetua klan iblis hitam bermata tiga di atas panggung tertawa begitu keras hingga mulutnya melebar dari telinga ke telinga. Penguasa ras ekor besi ini benar-benar mengetahui keahliannya. 300 juta batu dewa. Siapa lagi yang bisa menawar lebih tinggi? Tetua klan iblis hitam bermata tiga bertanya tiga kali. Ketika dia melihat tidak ada orang lain yang menawar, dia akan mengumumkan pemenang jimat pembatalan bencana. Namun, pemuda dari klan Naga Liar tiba-tiba berteriak, 300 juta satu batu dewa. Astaga, astaga. Pemuda dari klan Naga Liar segera menarik perhatian semua orang. Tusiut telah menawar 300 juta batu dewa, namun pemuda dari klan Naga Liar telah menawar satu batu dewa lebih banyak darinya. Jika ini bukan provokasi, lalu apa? Tetua iblis hitam bermata tiga di panggung pelelangan menatap pemuda Naga Banjir Liar dengan cahaya hitam dingin memancar dari mata di antara kedua alisnya. Pangeran ketiga Naga Banjir Liar, pelelangan klanku bukanlah sebuah permainan. Aku tidak peduli jika kamu mempunyai dendam terhadap seseorang, tapi jika kamu dengan sengaja membuat masalah selama pelelangan, jangan salahkan aku karena tidak memberikan muka pada si liar. Raja Naga Banjir. Jangan khawatir, tuanku. Raja ini secara alami mengetahui aturan pelelangan. Raja ini punya banyak uang. Apakah anda takut Raja ini tidak akan mampu mengeluarkan hanya tiga ratus juta batu dewa? Pemuda dari klan Naga Liar itu tertawa nakal. Lalu, dia melihat ke arah Tusiw dan mencibir. Perlombaan ekor besi rendahan, Raja ini akan menambahkan satu batu dewa lagi tidak peduli berapa banyak tawaranmu. Huff, Raja ini akan menghancurkanmu sampai mati dengan batu dewa kali ini. Mata Tusiw bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengirimkan transmisi suara ke Sufang. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Sufang dengan tegas menjawab, 350 juta batu dewa. Dapatkan jimat nulifikasi bencana dengan segala cara. Ras asing hendak menyerang Western Black Mountain. Sufang akan menghadapi pertarungan sengit antara hidup dan mati. Jimat nulifikasi bencana ini dapat menahan serangan ahli dari ras dausu. Itu setara dengan memiliki kesempatan lain untuk menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya selama pertempuran, Sufang masih bisa menggunakan jimat nulifikasi bencana ini selama kesengsaraan besar di alam Daosein. Adapun batu dewa, Sufang telah menjarah satu juta tentara ras asing. Di antara mereka adalah kekayaan lima orang suci dao ras asing. Dia memiliki lebih dari 10 miliar batu suci di tangannya. Dia tidak kekurangan uang. 350 juta batu dewa. Tu Siu dengan percaya diri menawar. Rumah lelang kembali gempar. Pangeran ketiga dari ras naga banjir biadab berkata tanpa ragu-ragu, 350 juta satu batu dewa. Tu Siu mengangkat alisnya. 400 juta. 401 batu dewa. 430 juta. 430 juta satu batu dewa. Begitu saja, pangeran ketiga dari ras naga banjir liar berkompetisi dengan Tu Siu. Setiap kali, dia menawar satu batu suci lebih banyak daripada Tu Siu. Ketika Tu Siu menawar 500 juta batu dewa, pangeran ketiga dari ras naga banjir liar menambahkan satu batu dewa lagi. Tu Siu tiba-tiba berkata, Selamat, pangeran naga banjir yang biadab. Jimat penghapusan bencana ini milikmu. Pangeran ketiga dari ras naga banjir liar langsung tercengang. Kemudian, dia menjadi marah. Perlombaan ekor besi rendahan, beraninya kamu menipu raja ini. Tu Siu dengan dingin berkata, Jika bukan aku yang menipu orang idiot sepertimu, siapa yang akan aku tipu? Rumah lelang itu tertawa terbahak-bahak. Raja ini tidak menginginkan jimat penghapusan bencana ini. 500 juta batu dewa adalah milikmu. Teriak pangeran ketiga dari ras naga banjir yang liar. Tu Siu tertawa dingin. Saya tidak bodoh. Mengapa saya menggunakan 500 juta batu dewa untuk membeli jimat manusia? Tetua ras iblis hitam bermata tiga di atas panggung berteriak dengan suara yang dalam, Pangeran ketiga dari ras naga banjir yang liar, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan 501 batu dewa, jangan, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Pangeran ketiga dari ras naga banjir yang liar meringis kesakitan. Meskipun dia adalah pangeran ketiga dari ras naga banjir liar, dia bukanlah seorang Nove Aorice. Meskipun dia bisa mengeluarkan 500 juta batu suci, hanya itu yang dia miliki. Terlebih lagi, dia tidak membawa batu suci sebanyak itu. Karena tidak punya pilihan, Pangeran ketiga dari ras naga banjir liar hanya bisa memerintahkan bawahannya untuk kembali dan mengambil batu dewa. Ras iblis hitam bermata tiga tidak mudah untuk disinggung. Pelelangan berlanjut. Harta karun yang dilelang berikut ini tidak menarik minat Su Fang, jadi Tusi U tidak mengatakan apapun lagi. Baru setelah barang lelang berikutnya dikirim ke panggung, Su Fang ditubuh Tusi U berkata dengan tidak percaya, itu sebenarnya dia. Ternyata barang lelang di atas panggung bukanlah harta karun, melainkan selusin manusia pembudidaya. Terima kasih telah menonton!